Pendekar Sejati Jilid 12. Saat itu keadaan Hai Giokhoan dan Yim Tianggou kelihatan sangat berbahaya, lantaran timbul rasa menyesal telah berperasangka buruk terhadap Seng Paman, ia lantas minta Kong Sanbok melawan Chu Kiu Bok, sedangkan ia sendiri hendak menempur sebun boknya. Kong Sanbok mengiakan, segera ia angkat payung pusakanya dan digunakan sebagai pedang, tanpa bicara ia terus menusuk. Chu Kiu Bok kenal kelihayan payung itu, ia tidak berani gegabah, cepat ia mengelak ke samping sambil balas menghantam satu kali. Maka Hai Giokhoan sempat melepaskan diri dari serangan Chu Kiu Bok tadi, bersama Kiong Kim Hun segera mereka menerjang ke arah pasukan Mongol, banyak anak buah Kepang dapat diselamatkan oleh mereka. Maka pertempuran sengit itu lambat laun berubah menguntungkan pihak Kepang. Di sebelah sana, ketika Kok Xiao Hang memburu ke arah sebun boknya, mendadak terdengar pamannya, yaitu Y.I.M. Tian Gou menjerit, Iblis tua, biar aku mengadu jiwa dengan kau kiranya Y.I.M. Tian Gou telah kena dihantam oleh sebun boknya, tapi dengan cepat ia pun balas menusuk dengan pedangnya sehingga bahu kiri iblis tua itu pun kena dilukai. Kok Xiao Hang melihat sengpaman memuntahkan darah oleh pukulan lawan, tampaknya terluka cukup berat. Keruan ia terkejut dan cepat menerjang ke sana untuk membantu. Akan tetapi prajurit-prajurit Mongol yang tangkas itu telah merintanginya, ketika ia berhasil merobohkan perintang itu, tiba-tiba terlihat Y.I.M. Tian Gou dan sebun boknya telah saling menggunakan serangan maut. Tertampak sebun boknya menghantam sekaligus dengan kedua tangan dan tepat mengenai dada Y.I.M. Tian Gou, belang Y.I.M. Tian Gou menggerung keras, tubuh pun menjelat ke atas seperti bola yang terpental. Sebaliknya perut sebun boknya juga terkena tusukan pedang, darah mengucur membasai pakaiannya. Cepat kok Xiao Hang memburu maju sambil membentak. Bangsat tua, jangan temberang segera pedangnya bekerja dengan tipu serangan. Mematikan dari J.I.M. Tian Hoat yang paling liai, sekali menusuk mengincar tujuh tempat hiatu di tubuh musuh. Hektometer, bocah keparat, bagus sekali jika kau pun cari mampus jengek sebun boknya. Nah, biar ku kirim kalian paman dan keponakan ke neraka bersama. Berbareng pukulan dasyat yang membawa bau amis lantas menyambar. Ternyata serangan kok Xiao Hang itu tidak berhasil menyentuh ujung baju lawan, sebaliknya lantas terguncang ke samping. Bahkan dada terasa muak dan hampir-hampir muntah. Lekas kok Xiao Hang tenangkan diri dan mengerahkan Xiao Yang Sin Kang, dengan demikian barulah terasa segar kembali. Diam-diam Xiao Hang terkejut juga oleh kelihayan lawan, padahal iblis tua itu sudah tertusuk pedang pamannya, Y.I.M. Tian Ngo, tapi tenaganya masih begitu hebat, tampaknya mesti adu jiwa dengan dia. Sebaliknya sebun boknya juga terkesiap oleh kekuatan kok Xiao Hang, hoa hiatu yang dia keluarkan ternyata tidak dapat merobohkan pemuda itu, andaikan nanti dapat mengalahkannya toh sedikitnya harus ratusan jurus kemudian, padahal pihak Kepang entah ada bala bantuan lain atau tidak, jika masih ada, tentu urusan bisa runyam. Dalam pada itu kelihatan Y.I.M. Tian Ngo telah merangkak bangun dengan muka penuh darah, lalu mendekati kalangan pertempuran dengan langkah sempoyongan. Kuku, kau mengasuh saja dulu, biar aku melayani bangsa tua ini, seru kok Xiao Hang. Tidak, Xiao Hang, lebih baik kau mundur saja, jawab P.I.M. Tian Ngo dengan nafas terengah-engah. Kau adalah keturunan keluarga kok satu-satunya, jika terjadi apa-apa atas dirimu, kira bagaimana aku harus bertanggung jawab kepada ibumu. Kuku sudah tua, mati pun tidak perlu disayangkan, biarlah aku mengadu jiwa saja dengan iblis tua ini, tanpa menghiraukan seruan kok Xiao Hang segera ia putar pedangnya menerjang pula ke tengah kalangan pertempuran. Ha, 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 kalian tidak perlu saling sayang-menyayang, biar aku bereskan kalian sekaligus saja, seru sebunbok ia dengan gelap tertawa. Berbareng hantamannya susul-menyusul dua kali mengarah Y.I.M. Tian Ngo, semuanya pukulan maut. Keruan kok Xiao Hang menjadi khawatir, cepat ia menangkiskan serangan itu bagi Seng Paman. Kok Xiao Hang tidak tahu bahwa Seng Paman dan sebunbok ia sebenarnya cuma main sandiwara saja, sebelumnya mereka sudah berkomplot, hakikatnya Y.I.M. Tian Ngo tidak terluka apa-apa, bahwa sebunbok ia juga cuma tergores lecet sedikit saja. Perut yang terkena tusukan pedang itu pun permainan belaka, sebelumnya dia menaruh sepotong daging sapi di dalam baju, maka tusukan itu pun mengenai daging sapi dan merembeskan air berdarah. Di sebelah sana kongsan bok benar-benar sedang bertempur mati-matian melawan Chu Kiu Bok. Mestinya kekuatan Chu Kiu Bok lebih unggul setingkat daripada lawannya, tapi seperti juga sebunbok ia, dia baru saja mengadu pukulan dengan Hong Taiwi beberapa hari yang lalu, maka tenaganya belum pulih sama sekali sehingga sekarang dia hanya dapat menandingi kongsan bok dengan sama kuat. Namun kongsan bok menggunakan senjata payung pusaka yang merupakan suatu benda mestika di dunia persilatan, di waktu payung itu terangkup dapat digunakan sebagai pedang, sedangkan kalau payung itu terbuka dapat dipakai sebagai perisai. Dengan demikian Chu Kiu Bok menjadi rada kewalahan malah. Dalam pertarungan sengit itu, sekonyong-konyong payung kongsan bok menusuk ke tenggorokan Chu Kiu Bok. Kurang ajar. Berani kau memandang enteng padaku teriak Chu Kiu Bok dengan murka. Segera ia gunakan kimna jiwa hoat, ilmu memegang dan menangkap, untuk merebut payung pusaka lawan, sedang tangan yang lain menggunakan si Allah imsat keng untuk menghantam iga lawan. Tak terduga gerak payung kongsan bok ternyata sangat aneh. Cengkeram Chu Kiu Bok tahu-tahu menangkap angin, cepat sekali tusukan payung kongsan bok telah berubah menjadi tabasan. Karena itu hantaman Chu Kiu Bok tepat mengenai gagang payung, padahal kerangka payung itu terbuat dari baja murni, maka terdengarlah suara keletak yang keras, tulang pergelangan tangan Chu Kiu Bok seakan-akan patah. Setelah kesakitan barulah Chu Kiu Bok ingat senjata lawan itu adalah benda mestika. Ia menjadi murka dan mencaci maki, kembali ia menyerang dengan si Allah imsat keng tingkatan kedelapan yang telah diyakinkannya. Kongsan bok pentang payung untuk menahan angin pukulan lawan yang meneru itu, berbareng itu pun ia melancarkan serangan balasan yang tidak kalah dasyatnya, payung berputar laksana kitiran, namun begitu toh terasa juga hawa dingin yang tersembur dari si Allah imsat keng lawan yang lihai itu. Berulang-ulang Chu Kiu Bok melancarkan pukulan si Allah imsat keng sekuatnya, namun tidak berhasil, diam-diam ia mengeluh karena tenaganya mulai surut. Pada saat itulah Kongsan Bok mendadak melangkah maju sambil membentak, iblis tua keparat, sekarang kau pun rasakan ilmu berbisa kemahiranku. Sekonyong-konyong sebelah tangannya menyodok ke depan melalui bawah payung, telapak tangannya kelihatan merah membara dan mengeluarkan bawah amis yang memuakan. Keruan Chu Kiu Bok terkejut, sebab segera dikenalnya ilmu pukulan berbisa yang digunakan Kongsan Bok ternyata adalah hoa hiatu yang lihai. Sebagai begunda lama sebun Bok ya, sudah tentu Chu Kiu Bok kenal betapa lihainya hoa hiatu. Apalagi telapak tangan Kongsan Bok yang kelihatan merah tua itu tampaknya dalam ilmu berbisa ini bahkan terlebih hebat daripada sebun Bok ya, karena itulah Chu Kiu Bok menjadi jari. Sementara itu pukulan lawan sudah dekat, untuk mengelak juga sukar karena terhalang oleh payung, dalam keadaan kepepet, terpaksa Chu Kiu Bok mendek ke bawah tanpa malu-malu lagi sehingga dia hampir mirip orang yang sedang menyembah, menyusul itu sempatlah dia menerobos lewat di bawah payung lawan. Walaupun begitu tidak urung pantaknya juga tertusuk oleh hujung payung yang tajam sehingga berdarah. Chu Kiu Bok tidak tahu bahwa sebenarnya kekuatan Kongsan Bok tidak sehebat sebun Bok ya, jika dia berani mengadu tangan dengan pemuda itu, sekalipun dia sendiri belum pulih tenaganya, tapi tidak pula akan terluka. Melihat Kongsan Bok mendapat kemenangan, Hai Giok Hoan dan Kiong Kim Hun menjadi girang, semangat mereka terbangkit, serentak prajurit Mongol diterjang mereka hingga lari kalang kabut. Sebun Bok ya juga terkejut melihat kekalahan Chu Kiu Bok yang konyol itu, bentaknya dengan gusar, bagus, biar ku mampuskan dulu kau tua bangka ini baru ku bereskan kedua bocah ini. Y.I.M. Tian Gou tersadar dan merasa sandiwara mereka sudah waktunya ditamatkan, segera ia pura-pura bertahan mati-matian, ketika pukulan sebun Bok ya tiba, ia tidak berkelit, sebaliknya menubruk maju sambil membentak, iblis tua, biar kuadu jiwa dengan kau. Awuuh dengan tepat ia kena dihantam sebun Bok ya, pedangnya terpental ke udara, darah segar pun tersembur keluar dari mulutnya. Kejut kok siau hang tak terkatakan, cepat ia merangkul Seng Paman terus mundur ke belakang. Memangnya dia tak dapat menandingi sebun Bok ya, kini melawan dengan sebelah tangan melulu, sedang keadaan Seng Paman entah bagaimana, keruan pikirannya menjadi kacau dan lebih-lebih bukan tandingan sebun Bok ya. Lekas Hai Giyok Hoan dan Kiong Kim Hun memburu tiba untuk membantu, sedangkan Kong San Bok terus mencecar Chu Kiu Bok dengan kencang agar lawannya tidak mampu menggabungkan diri dengan sebun Bok ya. Ketika Giyok Hoan dan Kim Hun sudah mendekat, sekonyong-konyong terdengar kok siau hang mengerang keras, bahu kiri terkena pukulan sebun Bok ya dan berdarah. Berbareng itu pedang kok siau hang juga balas menusuk, karena tidak menyangka pemuda itu berani mengadu jiwa dalam keadaan terluka parah, maka tanpa terjaga sebun Bok ya juga terluka oleh tusukan pedang itu, hanya saja tidak parah, namun ia pun terkejut dan melompat mundur. Begitu Hai Giyok Hoan dan Kiong Kim Hun memburu tiba, segera Kiong Kim Hun menyerang dengan Jip Set Chiang. Sebun Bok ya kenal ilmu pukulan itu adalah ilmu andalan oh hang tuju Kiong Chao Bun, dia tidak berani memandang enteng kedua lawan mudanya itu, dengan tenang ia hadapi setiap serangan dan tidak berani balas menyerang secara gegabah. Kesempatan itu segera digunakan oleh Hai Giyok Hoan untuk membangunkan kok siau hang yang tampak pucat pasi, jelas pemuda itu terluka parah. Cepat Giyok Hoan tanya bagaimana keadaan siau hang. Racun pukulan hoa hiatus sangat liai, kok siau hang merasa bagian lukanya sakit pedas seperti dibakar, dalam sekejap saja separoh badannya terasa kaku. Namun pikiran siau hang masih cukup jernih, ia pikir dirinya tidak menjadi soal, yang penting Seng Paman harus diselamatkan lebih dulu. Ia tidak tahu bahwa justru Seng Paman yang terkenal dan terhormat di dunia persilatan itulah yang bersekongkol dengan musuh dan mengakibatkan dia terluka parah demikian. Begitulah sekuat sisa tenaga siau yang Seng Keng yang masih ada, kok siau hang berusaha berbangkit, lalu jawabnya, aku tidak apa-apa, harap engkau suka menolong pamanku dulu. Y.I.M. Tian Gou kelihatan merontak-rontak payah untuk berduduk di atas tanah, terdengar dia berseru agar dirinya tidak perlu dipikirkan, yang penting harus gempur musuh dan menyelamatkan barang kawalannya. Seperti juga kok siau hang, sudah tentu Hai Giyokoan juga tidak pernah menyangka bahwa Y.I.M. Tian Gou sebenarnya sedang main sandiwara. Segera ia mendekati orang tua itu dan merangkulnya untuk dibawa lari. Y.I.M. Tian Gou pura-pura berteriak agar dirinya jangan diurus, berbareng ia sengaja mengerahkan tenaga dalam untuk memuntahkan darah. Lalu ia pura-pura jatuh pingsan di atas pundak Hai Giyokoan dan tidak bergerak lagi. Karena kecundang di tangan Kongsan Bok, maka Cukiyu Bok sudah jari dan tidak berani bertempur lebih lama lagi, segera ia berusaha melepaskan diri untuk lari ke sana buat bergabung dengan Cukiyu Bok sendiri pernah bertempur melawan Kiong Kim Hun dan tahu kepandainya paling lemah di antara kawan-kawannya itu. Maka ia lantas minta agar Cukiyu Bok menyerahkan Kiong Kim Hun kepadanya. Sementara itu Kongsan Bok sudah memburu tiba pula, sebon Bok ia sudah tahu dia adalah putera Kongsan Ki yang kelak pasti akan membuat perhitungan akan dosanya mencuri kitab pusaka keluarga Kongsan itu, ia pikir bocah ini harus dilenyapkan sekarang jika ingin hidup tenteram. Begitulah ia lantas memapaki Kongsan Bok, sambil mementak sekaligus ia keluarkan dua macam ilmu berbisa. Tangan kiri menggunakan pukulan Hoa Hiyatu yang menjangkitkan bau amis, tangan kanan menggunakan pukulan Hoa Kut Chiang yang membawa bau busuk mayat. Sejak sebon Bok ia meyakinkan kedua macam ilmu itu, baru pertama kali ini dia menggunakan kedua ilmu itu sekaligus. Hoa Hiyatu yang dilatih Kongsan Bok juga sudah mencapai tingkatan ke-8, tapi latihan Hoa Kut Chiang masih cetek, maka ia tidak berani mengadu kekuatan ilmu berbisa ini dengan lawan, dia masih tetap melawannya dengan payung mestikanya, dengan gerak tipu Hian Yeong Hoa Asah, burung sakti menyambar pasir, ujung payung memapak telapak tangan lawan. Ilmu silat Kongsan Bok diperoleh dari tiga maha guru ilmu silat pada zaman ini, jurus serangan Hian Yeong Hoa Asah adalah ilmu pedang menusuk Hiyatu ajaran Li Ugo An Cong, yaitu Ayah Hang Lei Moli. Keruan Sebun Bok ia terkejut dan heran akan ilmu silat lawan yang berbagai macam ragamnya itu. Sebagai seorang ahli, begitu melihat gerak serangan lawan itu segera ia tahu akan kelihayannya, ia tak berani lagi mendekat, terpaksa menghantam dari jarak jauh. Kongsan Bok bertahan berkat payung pusakanya, maka kedua pihak dapatlah seimbang dan sama kuatnya. Di sebelah sana Kiong Kim Hun sudah kewalahan menandingi Cuk Kiu Bok. Terpaksa Hai Giok Hoa An yang memanggul Ye Im Tian Gow itu maju membantu, tapi khawatir Ye Im Tian Gow terluka pula, maka gabungan mereka berdua tetap sukar menandingi Cuk Kiu Bok. Dalam pada itu prajurit berkuda Mongol yang tangkas itu kembali merubung maju pula, anak murid Kepang bertempur mati-matian, tapi karena kalah banyak, korban yang jatuh di kedua pihak semakin bertambah, jumlah prajurit Mongol masih ada beberapa puluh orang, sebaliknya anak murid Kepang tinggal belasan orang saja. Kok Siow Hang berusaha menghalau racun dengan mengerahkan tenaga dalam sambil bertempur pula sekuatnya, ia merasa kaki dan tangannya tambah kaku dan mati rasa, hanya beberapa prajurit Mongol kena dirobohkan, tapi ia sendiri pun terkena beberapa luka lagi. Waktu itu kereta keledai yang mengangkut harta karun itu sudah dirampas oleh prajurit Mongol, dengan menahan sakit Kok Siow Hang berteriak, harta dapat dicari, yang penting orang harus diselamatkan. Lekas kita melindungi Kuku kembali ke Kepang saja. Melihat keadaan sudah payah, kekalahan sukar dihindarkan lagi, Kong Sun Bok juga tidak ingin bertempur lebih lama. Segera ia berputar, secepat kilat ia melancarkan suatu serangan untuk mendesak mundur Chu Kiu Bok yang sedang menyerang Kiong Kim Haun. Ketika sebuun Bok ia menubruk maju, dengan tepat dapat ditahan pula oleh payungnya. Hai Giok Hoan menguatirkan keadaan Kok Siow Hang, segera ia berseru, Kong Sun To Ako, harap engkau membantu Kok Heng saja. Segera Kong Sun Bok melancarkan serangan pula untuk menarik diri ke arah Kok Siow Hang, tiba-tiba dilihatnya Kok Siow Hang bersuit panjang. Seekor kuda mendadak berlari mendekatinya, sekali cemplak segera Kok Siow Hang melompat ke atas kuda itu dan menerjang keluar. Tujuan Kok Siow Hang menerjang keluar kepungan musuh adalah dengan tekat mati-matian, sebab ia rasa lukanya sendiri cukup berat. Maka ia tak ingin membuat susah kawan-kawannya, jika dirinya tidak menerjang keluar dengan menempuh bahaya, tentu Hai Giok Hoan, Kong Sun Bok dan lain-lain terpaksa harus membagi kekuatan mereka untuk membantunya. Padahal musuh lebih kuat, untuk lolos dengan membawa kuku saja mungkin sukar, apalagi harus membantunya. Karena pikiran inilah maka Kok Siow Hang bertekad mengorbankan diri sendiri asalkan Seng Paman dapat diselamatkan. Kong Sun Bok menjadi khawatir, sekali hantam ia binasakan seorang prajurit Mongol, ketika ia hendak merampas kuda musuh, tiba-tiba sebum Bok ia sudah memburu tiba untuk mencegatnya. Dalam pada itu Kok Siow Hang telah dihadang oleh prajurit-prajurit Mongol dengan tombak-tombak yang panjang, namun kuda tunggangan Kok Siow Hang itu adalah kuda terlatih dan terkenal dengan nama Sinaga Putih, mendadak kuda itu meringkik sambil berdiri menegak, sekali mencongklang sejauh beberapa meter, tusukan beberapa tombak itu telah dapat dihindarkan. Beberapa perwira Mongol tidak tinggal diam, mereka terus menguber dengan kencang. Lantaran terluka parah, terpaksa Siow Hang harus menarik tali kendalinya agar dapat duduk dengan mantap, karena itulah lari Sinaga Putih menjadi setengah terkekang. Maka tidak antara lama empat perwira Mongol dapatlah menyusulnya. Matilah yang berani merintangi aku mentah Kok Siow Hang mendadak sambil setengah mendekam di atas pelananya, sebelah tangannya terus merauk ke belakang sehingga dua batang tombak musuh yang sedang menusuk itu kena dipegang, kontan dua perwira Mongol terbetot jatuh ke bawah kuda. Dengan dua batang tombak rampasan itu Kok Siow Hang menoleh terus menimpukan tombak-tombak itu, kontan terdengarlah jeritan ngeri, seorang perwira itu tertembus oleh tombak dan terjungkir ke bawah kuda. Tapi perwira Mongol yang lain sempat memutar goloknya dan menyampuk jatuh tombak yang menyambar tiba itu. Kiranya perwira Mongol itu bernama Pilufa, bekas seorang jagoan kemah emas yang terkenal sebagai pasukan khusus yang didirikan jengiskan. Sesudah jengiskan wafat, puteranya yang ketiga, Ogotai, menggantikannya menjadikan agung, Pilufa naik pangkat menjadi jago pengawal kelas satu. Pasukan Mongol yang ditugaskan mencegat ini adalah di bawah komandonya. Pilufa juga terkenal sebagai jago panah, ilmu silatnya tidak lemah, sesudah menyampuk jatuh tombak yang disambitkan Kok Siow Hang itu, segera ia balas menjengek, kalau diberi haruslah membalas, ini agar kau pun berkenalan dengan panahku berbareng itu ia terus tarik busur, berturut-turut ia memelidikan tiga buah anak panah. Dengan cepat Kok Siow Hang sempat menghindarkan anak panah pertama, panah kedua kena disampuk jatuh dengan pedang, sampai di sini tenaganya sudah lemah, maka anak panah ketiga keburu menancap di pantat si naga putih. Keruan kudep putih itu berjingkrak kesakitan sambil membedal ke depan. Kok Siow Hang tidak sanggup menahan kendalinya, dia terlempar ke atas. Kebetulan saat itu dia berada di atas lereng tebing, tanpa ampun lagi Kok Siow Hang terjerumus ke bawah jurang laksana layang-layang putus talinya. Di tengah pertempuran sengit dengan pasukan Mongol, dari jauh Kong Sanbok dan Hai Giok Hoan melihat Kok Siow Hang terkena panah dan jatuh ke bawah kuda, kejut mereka tidak kepalang. Saat itu mereka sudah berhasil merebut kuda tunggangan, tapi pasukan musuh juga mengepung dengan rapat, seketika mereka pun sukar menerjang keluar. Terjang ke sebelah sana seru Hai Giok Hoan, ia merasa bertanggung jawab sebagai pembantu Y.I.M. Tian Goh dalam pengawalan ini. Kini Y.I.M. Tian Goh tak sadarkan diri, Kok Siow Hang kelihatan sukar ditolong lagi, tiada jalan lain terpaksa menerjang keluar dari arah lain. Segera Kong Sanbok memutar kencang payungnya dan mendahului membuka jalan. Karena sudah berhasil merampas harta karun yang dituju, apalagi Sebuun Bok Yad dan Cukiu Bok juga tidak yakin mampu mengalahkan Kong Sanbok, maka mereka pun tidak ingin bertempur lebih lama dan membiarkan Hai Giok Hoan dan rombongannya menerjang pergi. Dengan membawa sisa anak buah kekpang dapatlah Hai Giok Hoan dan Kong Sanbok meloloskan diri dengan lancar. Tidak jauh, waktu Giok Hoan menoleh, ternyata pasukan musuh tiada mengejar, dengan rasa lega barulah ia menurunkan Y.I.M. Tian Goh. Laga Y.I.M. Tian Goh benar-benar sangat mirip orang payah, sedikitpun Hai Giok Hoan dan Kong Sanbok tidak menyangka permainan sandiwara orang S.I.M. itu. Maka Giok Hoan memberi sebutir siowu antan yang mengobati luka dalam, Kong Sanbok juga membantu mengurut tubuhnya. Selang sejenak, Y.I.M. Tian Goh pura-pura mulai siuman dan memuntahkan sekumur yak kental berdarah. Lalu ia berduduk dan membuka suara, pertama-tama ia lantas tanya di mana Kong Xiaohang dan menyatakan rasa penyesalannya jika keponakannya sampai tewas. Y.I.M. Lociampu jangan khawatir, Kong Heng sudah menyelamatkan diri, kata Giok Hoan sengaja menutupi apa yang terjadi sesungguhnya. Y.I.M. Tian Goh berlagak tidak percaya, katanya, jika dia sudah menyelamatkan diri, kenapa dia tidak berada bersama kalian? Kami harus membagi tugas, terpaksa Giok Hoan membohong pula. Kami akan kembali ke Kepang dan dia menuju ke Cilesan untuk minta bala bantuan, semoga dengan bantuan pasukan Laskar di Cilesan dapatlah harta pusaka itu dirampas kembali. Dengan sikap lega Y.I.M. Tian Goh masih menggeleng kepala juga, katanya, tapi aku tetap khawatir. Dia menerjang keluar sendirian, bukan mustahil akan terjadi apa-apa atas dirinya. Aku sudah tua bangka, biar matip pun tiada berarti. Supaya tidak membuat susah kalian, bolehlah kalian kembali ke Kepang untuk menyampaikan berita buruk ini, aku biarlah tinggalkan saja di sini. Mana boleh jadi ujar Giok Hoan. Selagi dia membujuk pula sebisanya, tiba-tiba tampak debu mengepul tinggi di jalanan sana, suatu pasukan berkuda Mongol kelihatan menuju cepat ke selatan. Semula Giok Hoan mengira kedatangan pasukan Mongol itu adalah untuk mencari mereka yang lolos ini, maka cepat mereka memayang Y.I.M. Tian Goh dan bersembunyi ke dalam hutan yang lebat. Sesudah pasukan Mongol itu lewat barulah hati mereka tenteram. Wah, celaka tiba-tiba Kong Sanbok berkata, ada apa? Kan kita tidak sampai ke pergok ujar Kiong Kim Haun. Pasukan Mongol menuju ke selatan dengan cepat, mungkin lok yang sudah jatuh, kata Kong Sanbok. Waktu mereka berangkat, situasi di lok yang memang sudah genting, kini sudah lewat tujuh atau delapan hari, kalau lok yang sudah jatuh di tangan musuh memang bukan sesuatu yang mustahil. Kalau pasukan Mongol sudah muncul di jalanan ini, ke depan lagi tentu sangat berbahaya, biarlah aku sendiri pergi mencari berita lebih dulu, kata Hei Giok Hoan. Usul Giok Hoan itu diterima. Kong Sanbok, Kiong Kim Hun dan Y.I.M. Tian Goh bertiga lantas ditinggalkan di tengah hutan itu. Esoknya sekitar lohor kembalilah Hei Giok Hoan bersama seorang Hiang Chu dari Kepang Cabang Lok Yang. Menurut keterangan pengemis itu, katanya Lok Yang sudah jatuh tiga hari yang lalu, Lok Kan Loh telah gugur pada hari bobolnya kota itu. Sedang Liok Pang Chu berhasil lolos dari kepungan musuh bersama anak buah Kepang, tujuannya menyeberang ke selatan Hong Hoan untuk bergabung dengan laskar rakyat yang dipimpin Hong Lei Moli. Mendengar gugurnya Loh Kan Loh yang terkenal baik Budi dan berjiwa patriot itu, biarpun baru kenal, mau tak mau Kong Sanbok dan lain-lain berduka cita atas berita buruk itu. Atas perintah Liok Pang Chu, aku disuruh tinggal di daerah ini untuk menghubungi Y.I.M. Lociampua, tutur anggota Kepang itu lebih lanjut. Mestinya aku hendak pergi ke Celesan, tak terduga di sini kita sudah bertemu. A.I., sungguh tidak tersangka. Y.I.M. Lociampua, apakah engkau terluka parah? Lukaku parah atau tidak bukan soal, ujar Y.I.M. Tiannggo dengan lagak pahlawan. Yang penting sekarang adalah tindakan kita selanjutnya. Harta pusaka kita telah direbut musuh, Lok yang sudah jatuh pula, apa yang harus kita lakukan? Menurut pendapatku, Lok yang toh sudah jatuh, tinggal di sini juga tiada gunanya, lebih baik kalau menggabungkan diri dengan Li U Beng Chu saja, ujar Giyok Hoan. Kong Sanbok dan Kiong Kim Hun menjadi teringat kepada anjuran Hon PWEng agar mereka menggabungkan diri saja kepada Lok Lim Beng Chu Li U Jing Ye Au alias Hang Lei Moli. Maka serentak mereka setuju, benar, kecuali itu mungkin tiada jalan lain pula. Kita pergi semua, lalu bagaimana keadaan Xiao Hang? Apakah tak dipikirkan lagi tiba-tiba Y.I.M. Tiannggo mendengus? Baiklah, kalian boleh berangkat saja semuanya, biar aku sendiri yang tinggal di sini untuk mencari tahu keadaannya yang sebenarnya. Y.I.M. Lo Chiang Pua, ku kira ini, ini. Hai Giyok Hoan masih ragu-ragu dan tidak berani bercerita terus terang tentang apa yang dilihatnya atas diri Kok Xiao Hang. Ini apa selah Y.I.M. Tiannggo? Boleh kau bicara terus terang saja, apakah kau khawatir beberapa kerat tulangku yang sudah lapuk ini tidak berguna bukan? Tapi Lo Chiang Pua masih belum sehat, kata Giyok Hoan, biar aku saja yang Tanda petik. Tentu saja Y.I.M. Tiannggo tidak dapat membiarkan Giyok Hoan mewakilkan dia tinggal di situ, sebab tujuannya tinggal di situ adalah ingin lekas-lekas pergi mencari sebum Bok Yad dan Cuk Yubok untuk membagi rezeki, jadi ucapannya akan mencari tahu keadaan Kok Xiao Hang hanya sebagai alasan belaka. Begitulah maka ia merasa sandiwarannya sudah tiba waktunya untuk ditamatkan, dengan tertawa ia pun berkata pula, betapapun tulangku yang sudah lapuk ini rasanya belum sampai kaku seluruhnya, andaikan keperguk lagi dengan kedua iblis sebum Bok Yad dan Cuk Yubok, rasanya aku masih sanggup berkelahi lagi dengan mereka, habis berkata, perlahan-lahan ia mendorong, kontan Hai Giyok Hoan tergentak mundur beberapa langkah. Terkejut dan bergirang pula Giyok Hoan, katanya, Luwakang Yim Lociampuem memang hebat, dengan cepat engkau telah pulih kembali. Semuanya berkat bantuan Kong San Laute, kata Yim Tian Ngo. Kong San Bok sendiri memang sudah mengorbankan tenaga murninya untuk menyembuhkan luka Yim Tian Ngo, ia yakin dapat menyelamatkan orang tua itu, tapi tidak menyangka dia akan pulih dengan begitu cepat, maka cepat ia menjawab, Ah, Lociampuem terlalu memuji, ilmu sakti Lociampuem sendirilah yang mengembalikan kesehatanmu secara cepat. Baiklah, sekarang kalian boleh berangkat saja seru Yim Tian Ngo dengan bergelak tertawa. Adikku Giyokun juga sedang mencari Xiao Hong, kalau Yim Lociampuem berkeras akan tinggal di sini, maka sudilah engkau nanti mencari pula sedikit. Berita tentang adikku itu, bila ketemu, suruhlah dia menuju ke tempat Liu Beng Cu sana, kata Giyokun. Tentu saja Yim Tian Ngo terima permintaan itu dengan senang hati. Sesudah Yim Tian Ngo mengakak tawa gembira dan pergilah dia mencari sebuan bokia untuk membagi rezeki. Kembali bercerita tentang Hai Giyokun dan Sin Leong Sing. Sesudah mereka tertipu oleh Iho Aliong sehingga menuju ke jurusan yang salah, dengan sendirinya mereka tidak dapat menemukan pasukan pengawal harta itu. Sepanjang jalan Sin Leong Sing sangat baik terhadap Hai Giyokun, tapi dia tidak bicara pula tentang rasa cintanya terhadap Sin Nona. Maka Giyokun dapatlah merasa lega dalam perjalanan itu. Setiba mereka dicelesan ternyata tidak dilihatnya rombongan keipang yang membawa harta pusaka itu, diam-diam Giyokun merasa urusan pasti runyam, segera ia menemui pimpinan laskar rakyat di situ yang bernama Bong Koat dan menceritakan seluk-beluk harta pusaka yang dikawal oleh Yim Tian Ngo yang berhianat itu. Bong Koat terkejut, ia memberitahu bahwa situasi akhir-akhir ini mulai gawat, tapi di jalanan yang berdekatan belum diperoleh laporan tentang jejak pasukan Mongol yang sedang bertempur entah dengan pasukan mana. Selain itu pagi tadi juga ada pasukan Mongol yang berlalu di situ, diketahui pula bahwa Lok yang sudah jatuh. Keruan Bong Koat terkejut dan khawatir, sebagai pimpinan laskar rakyat dia harus berjaga-jaga kalau diserang musuh, maka cepat ia memerintahkan anak buahnya agar bersiap siaga, katanya kepada Leong Sing dan Hai Giyokun, kami harus mengundurkan diri ke dalam hutan untuk menjaga segala kemungkinan, bila mana pasukan musuh sudah lewat seluruhnya dan aman barulah kita dapat mencari berita lebih lanjut tentang harta karun kiriman Kepang itu. Giyokun juga gelisah kalau bisa sungguh ia ingin terbang ke Jing Leong Kau pada saat itu. Segera ia pun mohon diri. Kalian hendak kemana tanya Bong Koat. Nona Hei ini harus mencari kakaknya yang ikut berada pada pasukan pengawal harta pusaka itu sebagai pembantu YIM Tian Nengke, Sin Leong Sing menerangkan. Betapapun aku harus mencari sendiri kakakku yang tak diketahui keadaannya itu, kata Giyokun pula. Karena tak dapat merintangi, terpaksa Bong Koat membiarkan keberangkatan mereka. Sinto aku, kata Giyokun kepada Leong Sing di tengah jalan, aku harus berterima kasih atas bantuanmu. Tapi kini jejak kakakku sudah diketahui, aku dapat mencarinya sendiri. Engkau masih harus kembali ke Kang Lem, supaya tidak mengacaukan tugasmu biarlah aku berangkat sendiri saja. Aku tahu maksudmu, Nona Hei, jawab Leong Sing, kau tidak ingin aku ikut menempuh bahaya, tapi mana aku dapat membiarkan kau pergi sendirian. Demi kepentingan sahabat, hanya sedikit bahaya ini saja kenapa aku mesti mundur? Jika engkau anggap aku sebagai teman, tetapapun engkau jangan menolak aku mendampingi kau ke sana. Giyokun sangat terharu oleh ucapan Leong Sing yang tegas itu, dengan menahan air mati ia mengangguk. Katanya, Sinto aku, kawamat hai padaku, sungguh aku tak tahu kera bagaimana membalas budimu. Sahabat macam apa kalau sedikit urusan saja mengharapkan balas budi? Ucapanmu ini agak memandang rendah padaku, Nona Hei, jawab Leong Sing dengan tertawa. Sebagai orang yang cukup cerdik, dari jawaban Hai Giyokun itu tahulah Leong Sing bahwa si Nona sudah punya kekasih. Namun di dalam hati ia belum putus asa, ia tetap bertekad akan berusaha merebut hati si Nona. Begitulah mereka terus menuju ke arah Jing Leong Kau, di luar dugaan sepanjang jalan ternyata tiada seorang pun yang diketemukan, jangankan pasukan Mongol, seorang rakyat biasa saja tidak kelihatan. Rupanya pasukan Mongol itu hanya lewat saja dan sudah lama pergi jauh. Setiba di Jing Leong Kau, tertampak darah berceceran dan mayat bergelimpangan di mana-mana. Hai Giyokun berdebar-debar, dengan menahan bau busuk mayat ia terus memeriksa mayat-mayat itu satu demi satu, tapi tidak diketemukan seng kakak. Hi, di sana seperti ada seorang hidup, tiba-tiba Leong Sing berseru. Sayup-sayup Giyokun mendengar juga suara rintihan orang, cepat ia memburu ke sana, benar juga, pada semak-semak di pinggir sepotong batu besar diketemukan satu orang yang terluka sangat parah, tubuhnya penuh luka-luka tapi masih bernyawa, agaknya orang ini merangkak keluar dari timbunan mayat dan berusaha menyelamatkan diri. Tapi sampai di sini keadaannya sudah lemas dan tidak mampu bergerak lebih jauh lagi. Cepat Leong Sing membubuhkan obat pada luka-luka orang itu serta menotok hiatu bersangkutan untuk menghentikan aliran darah lebih banyak. Selang tak lama, orang itu mulai siuman dan membuka matanya yang sayu. Melihat dandanannya, Giyokun yakin orang ini pasti anggota Kepang, segera ia bertanya, bagaimana keadaanmu? Kemana rombongan Y.I.M. Lociampu dengan harta pusaka yang dikawalnya itu? Harta-harta pusaka sudah direbut oleh sebun Bok Yad dan Cuk Yiu. Bok, Y.I.M. Locian Sing juga terluka parah, jumlah kami terlalu sedikit dan tidak mampu melawan pasukan musuh yang jauh lebih banyak. Harap-harap kalian sudi menyampaikan berita ini kepada Kepang, demikian tutur orang itu dengan suara lemah. Lalu bagaimana pula dengan Hai Giyokun yang ikut berada dalam rombongan ini? Tanya Giyokun dengan tak sabar. Dia adalah kakakku. Oh, kiranya engkau adalah nona Hai, kata orang itu dengan lemah. Hai Siow Hiap sudah-sudah meloloskan diri, dia-dia yang memanggul lari Y.I.M. Locian Sing. Dan masih ada lagi seorang Kok Siow Hong, apakah kau tahu akan dia? Tanya Giyokun. Kok Siow Hiap datang bersama seorang pemuda dan seorang pemudi lain, sayang Kok Siow Hiap telah gugur terpanah oleh musuh, sedang kedua muda mudi itu berhasil meloloskan diri, jawab orang itu yang cuma kenal Kok Siow Hong dan tidak tahu siapa Kong Sanbok serta Kiong Kim Haun. Keterangan itu seakan-akan bunyi guntur di siang bolong, Hai Giyokun melenggong seketika dan hampir jatuh kelengar, syukur Sin Leong Sing keburu memeganginya. Sang, sungguhkah begitu Giyokun menegas dengan suara gemetar? Ya, yang-yang memanah Kok Siow Hiap adalah tartar bernama Pilufa, jawab orang itu, habis berkata ia terus menghembuskan napasnya yang penghabisan. Pilufa adalah jago panah Mongol yang terkenal dan pernah bertempur beberapa kali dengan pihak Kepang di medan perang, maka orang-orang Kepang umumnya kenal dia. Begitu jelas keterangan orang itu, mau tak mau Giyokun harus percaya. Seketika hatinya seperti disayat-sayat, ia menjerit dan mendadak pingsan dalam pelukan Sin Leong Sing. Terkejut dan bergirang pula Sin Leong Sing, pikirnya, dia tidak pernah menyebut nama Kok Siow Hang padaku, kini dia sedemikian berduka demi mendengar berita malang orang Shiko itu, maka dapat dipastikan orang Shiko itu tentu adalah kekasihnya. Sebenarnya Sin Leong Sing adalah anak murid golongan baik, tapi sejak kecil dia hidup di bawah pengaruh Sin Capsikoh dan Beng Jit Mio yang berhati keji dan berjiwa sempit, sebab itulah di antara watak Sin Leong Sing itu juga terdapat pengaruh jelek. Maka kini tanpa terasa timbul juga rasa syukurnya atas kematian Kok Siow Hang demi kepentingannya sendiri. Selang sebentar, pelan-pelan Hai Giyokun mulai siuman kembali, tapi pikirannya belum jernih sama sekali, ia merasa dirinya berada dalam pelukan tangan yang kuat, tanpa terasa ia berseru, Siow Hang, Siow Hang, tanpa terasa timbul pula rasa cemburu dalam hati Sin Leong Sing demi mendengar sebutan nama itu. Tapi cepat ia tersadar kembali, pikirnya, Kok Siow Hang tewas di panah musuh, aku tidak ikut berduka cita, sebaliknya malah menaruh rasa iri, apakah aku ini manusia rendah begitu? Ah, selama hidup aku anggap diriku adalah kaum pendekar Budiman, mengapa kini timbul pikiran sempit begini? Ai, sungguh memalukan dan rendah. Padahal kenapa aku harus cemburu kepada seorang yang sudah mati? Begitulah timbul pertentangan batin dalam benak Sin Leong Sing, tapi dengan cepat pikirannya dapat terang kembali, perlahan-lahan ia menepuk bahu Giyokun dan berkata dengan suara halus, nona hai, akulah adanya, sadarlah kau. Bayangan Kok Siow Hang lenyap di kelopak matanya, baru sekarang Giyokun mengetahui berada di dalam pelukan Sin Leong Sing. Namun pukulan batin atas berita yang diterimanya itu membuatnya teramat berduka sehingga tidak kuat merontah bangun, terpaksa ia berseru dengan jengah dan kikuk, lepaskan aku. Sin Leong Sing menyandarkannya pada sebatang pohon, lalu berkata, nona hai, orang mati tak dapat hidup kembali, kita yang masih hidup harus. Menuntut balas bagi yang sudah gugur, kau sendiri harus menjaga kondisi badanmu. Hai Giyokun juga seorang kesatria wanita yang berjiwa besar dan dapat berpikir panjang, soalnya batinnya terpukul hebat oleh kejadian tak terduga ini dan tidak tahan seketika. Dia memandangi Sin Leong Sing dengan setengah linglung, selang sejenak baru dapat berkata, ya, ucapanmu memang benar, aku harus menuntut balas baginya. Tapi kera bagaimana pula aku harus menuntut balas? Pahlawan juga ada kalanya merasa lemah, kini He Giyokun juga menghadapi detik yang terpencil ini. Dia kehilangan Kok Xiao Hong, dia tidak tahu siapa lagi di dunia ini yang dapat dibuat sandaran. Di depan matanya sekarang seakan-akan cuma Sin Leong Sing seorang saja yang dapat dia percayai, tapi kepercayaannya betapapun tak dapat dibandingkan dengan kepercayaannya terhadap Kok Xiao Hong, dalam percayanya kepada Sin Leong Sing lapat-lapat terasa mengandung beberapa bagian sangsi dan khawatir. Nona hai, kata Sin Leong Sing kemudian dengan tegas, engkau anggap aku sebagai teman, maka urusanmu sama juga urusanku. Sakit hatimu ini pastiku bantu menuntut balas bagimu. Cuma saja ini bukan sakit hati terhadap satu orang saja, sekalipun pilufa dapat kita bunuh juga tak dapat dianggap selesai balas dendam kita. Benar, jawab Giyokun sambil mengangguk, musuh kita adalah tartar mengol. Dan sekarang kita harus mencari suatu tempat bernaung dahulu baru nanti kita berusaha menuntut balas, kata Leong Sing pula. Mendengar ucapan Sin Leong Sing ini, mau tak mau rasa percaya Giyokun kepadanya bertambah, katanya kemudian, baiklah, saat ini aku sedang bingung, terserah kepadamu kita harus menuju kemana. Bicara sampai di sini tiba-tiba terdengar suara berdepaknya kaki kuda, ada dua penunggang kuda sedang menuju ke arah mereka sini. Giyokun mengira orang Mongol yang datang, entah dari mana timbulnya tenaga, seketika semangatnya terbangkit, cepat ia bangun sambil melolos pedang siap menghadapi musuh. Tapi sesudah dekat, tiba-tiba kedua penunggang kuda itu lantas berhenti, penunggangnya ternyata adalah dua orang Han, mereka melompat turun. Dan berseru heran, Hi, bukankah engkau ini nonah lay? Kenapa berada di sini? Hi, kiranya N.Y.O. Syok-syok dan Toh Syok-syok berdua, aku salah sangka kalian adalah tartar Mongol, kata Giyokun. Kedua orang ini bernama N.Y.O. Kong dan Tohok, mereka adalah anak buah Lok Limbeng Chu Li Ujeng Ye Au alias Hang Le Moli. Daulu waktu Kok Siau Hang bertanding dengan Li Ubiau di Pekho Ako, kedua orang ini keburu datang dan meletai pertarungan mereka dengan membawa Lok Lim Chi, panah pengenal, dari Li Ujeng Ye Au, sekaligus Li Ubiau dan semua pahlawan yang ikut mengepuk Pekho Ako telah diundang ke sana, makanya Hai Giyokun kenal N.Y.O. Kong dan Tohok. Sin Leong Sing juga pernah berkunjung ke pangkalan Hong Lei Moli, maka ia pun kenal N.Y.O. Kong dan Tohok, segera ia pun maju menyapa, mengapa kalian datang ke Lok Yang dalam suasana begini? Eh, kiranya Sin Siau Hiap juga berada di sini, sungguh sangat kebetulan, kata N.Y.O. Kong. Terus terang, salah satu maksud tujuan kami ke Lok Yang justru hendak mencari kau. Sedang Tohok lantas berkata juga, Nona Hai, kiranya engkau sudah kenal Sin Siau Hiap? Dan dimanakah Kok Siau Hong sekarang, apakah kau mendapat beritanya? Bahwasannya lantaran Hai Giyokun, maka terjadilah peristiwa pembatalan pertunangan Kok Siau Hong dengan P.W. Eng, hal ini cukup diketahui dengan jelas oleh N.Y.O. Kong berdua, makanya mereka terheran-heran mengapa orang yang mendampingi Hai Giyokun sekarang bukan Kok Siau Hong adanya. Ibarat luka yang belum sembuh, kini hati Giyokun yang luka itu tersinggung pula, seketika ia menjerit tangis, Siau Hong sudah, sudah. Tanda petik. Dia sudah gugur, sambung Sin Leong Sing dengan lirih. Siau Hong gugur. Dimana? Apakah gugur dalam pertempuran di Jing Leong Kau kemarin? Tanya N.Y.O. Kong berdua dengan terkejut. Rupanya mereka pun mendengar berita tentang terjadinya pertempuran di Jing Leong Kau, maka mereka sengaja datang ke sini untuk menjenguk. Sin Leong Sing menghela nafas dan bersikap sedih, katanya, ini benar-benar kejadian yang tak terduga, siapanya N.Y.I.M. Tian Gero yang terkenal dan disegani di dunia Kang Owi itu bisa bersekongkol dengan sebon bok. Ya dan Cukiu bok untuk merampas harta pusaka pihak Kepang akibatnya Kok Siau Hiap menjadi korban, lalu ia pun menuturkan sekadarnya apa yang didengarnya dari cerita He Giokun. Peristiwa ini telah menyingkap kedoksi bangsa tua Y.I.M. Tian Gero ini, maka boleh dikata ada jeleknya dan juga ada baiknya. Tapi urusan sekarang lebih penting sehingga terpaksa kita harus mengesampingkan dia dahulu. Ya, aku pun ingin tahu maksud kedatangan kalian, kata Leong Sing. Pertama kami hendak mencari kabar tentang keadaan Lok Yang, kami. Hendak mencari dan mengadakan kontak dengan Han Taiwi, Han Lon Hiong, Tutu Ren Yeo Kong. Meski Sin Leong Sing tidak tahu bagaimana kejadian selanjutnya, tapi ia menduga Han Taiwi pasti takkan lolos dari genggaman bibinya, namun ia merasa tiada gunanya memberitahukan kejadian itu, maka ia cuma menceritakan nasib buruk yang menimpa keluarga Han saja. Sungguh tidak terduga Han Lo Eng Hiong juga disergap musuhnya, semoga dia dapat menyelamatkan diri, ujar Tohok dengan gegetun. Baiklah, sekarang harus bicara tentang dirimu. Entah ada keperluan apa kalian mencari aku, tanya Leong Sing. Bukan kami yang perlu mencari kau, tapi gurumu yang mendesak. Supaya kau lekas pulang ke Kang Lem, kami diminta menyampaikannya kepadamu, kata Tohok. Sin Leong Sing terkejut, katanya, Waktu aku diutus berangkat, guru sama sekali tidak memberi batas waktu, mengapa sekarang tiba-tiba aku dipanggil pulang, apakah barangkali situasi Kang Lem juga? Ya, api peperangan kini pun mulai berkobar di daerah sana, sambung N.I.O. Kong. Tartar Mongol baru saja merebut Lok Yang, masakah begitu cepat sampai di Kang Lem ujar Leong Sing dengan bingung. Bukan pasukan Mongol yang sampai di Kang Lem, tapi segerombolan bajak yang bersekongkol dengan pihak Mongol kini mulai mengganggu keamanan di sepanjang lembah tiang Kang, tutur Tohok. Pemimpin kaum bajak itu bernama Su Tiantik. Oh, kiranya Su Tiantik, kata Leong Sing dengan rasa lega. Kalau dia ini rasanya takkan banyak kerjanya. Su Tiantik adalah seorang cecu, kepala gerombolan, di Danau Tai O, belakangan karena perbuatannya yang tidak senonoh, dia telah dienyahkan oleh Hong Uh Ting, Chong Cecu, pemimpin besar, dari gabungan 13 gerombolan Tai O. Sebab itulah Sin Leong Sing memandang hina kepada Su Tiantik. Tapi dengan sungguh-sungguh N.I.O. Kong lantas berkata, Su Tiantik sekarang tak dapat dipandang ringan, ilmu silatnya tidak di bawah Hong Uh Ting. Akhir-akhir ini dia mendapat dukungan tartar Mongol, secara besar-besaran dia menghimpun tenaga dan perbekalan, sebagian besar bajak-bajak sepanjang tiang Kang telah mengekor padanya, pengaruhnya sekarang mungkin lebih hebat daripada Chong Cecu ke-13 gerombolan Tai O. Wong Uh Ting. Lebih-lebih setelah pasukan Mongol menyerbu ke Tiong Goan, secara resmi dia menerima gelar pangkat dari Mongol, bulan yang lalu pasukannya telah menyeberangi Wiho, kabarnya sekarang sedang menyusuri jalan lama yang ditempuh Raja Kim, yaitu Wanyan Liang, tujuannya hendak merebut daerah Kang Lam yang terkenal kaya. Pihak Mongol rupanya memakai rencana jangka panjang, sudah lama dikirim orang kepercayaan ke tempat Su Tiantik untuk mengatasi pasukannya, maka meski pasukan Mongol sendiri belum sampai di Kang Lam, namun wilayah Kang Lam sudah ada jejak musuh, sambung tohlok pula. Malahan daerah barat laut yang termasuk wilayah Song juga sudah diserbu oleh musuh melalui hulu sungai Han ke selatan. Memang telah menjadi siasat pihak Mongol, sebelum menyerbu kerajaan Kim lebih dulu pura-pura bersekutu dengan Song Selatan, tapi ketika penyerbuan ke wilayah Kim berjalan lancar, sekaligus Mongol mengirim panglima lain menyerbu ke selatan melalui barat laut terus memasuki sucuan utara, sudah beberapa kota telah direbutnya, Tio Soan, seorang panglima di Ketiu juga telah terbunuh oleh pihak Mongol. Karena itu kerajaan Song menjadi kebuakan dan sedang merencanakan memindahkan ibu kota lebih ke selatan lagi. Menurut keterangan NIO Kong lebih lanjut, dalam keadaan gawat begini hanya pihak Laskar Rakyat saja yang mampu membela negara dan bangsa, katanya, gurumu adalah bulim bengcu daerah Kanglem, sedangkan Laskar Rakyat di sana pada umumnya belum ada kesatuan pimpinan yang kompak, cuma menurut aturan yang sehat, tentunya para pahlawan akan tunduk kepada perintah gurumu. Mendengar penuturan itu, Sin Leong Sing merasa gegetun, katanya, sungguh tidak tersangka, baru beberapa bulan aku meninggalkan Kanglem, keadaan di sana ternyata sudah berubah begitu banyak. Terima kasih atas keterangan kalian ini, mengingat suasana yang genting ini, sudah tentu aku harus lekas kembali ke sana. Begitulah N.I.O. Kong dan Toh Lo juga lantas mohon diri untuk berangkat kecilesan untuk menghubungi bongkoat. Nona hai, bukankah rumahmu berada di dekat yang ciu tanya Sin Leong Sing sesudah N.I.O. Kong berdua pergi? Benar, juga tidak terlalu jauh dengan J.C.O. Ki, kota tambangan terkenal di tepi sungai Tiangkeng. Jika begitu, bila Sutiantik yang bersekongkol dengan pihak Mongol itu menyeberangi Tiangkeng melalui J.C.O. Ki, maka kampung halamanmu itu mungkin juga akan terbakar oleh api peperangan, kata Leong Sing. Gio kun menjadi sedih, katanya kemudian, tempat di mana terinjak oleh telapak kaki kaum tartar memang sukar ditemukan sejengkal tanah yang bersih lagi. Jika Pak Ho Ako ikut musnah oleh api peperangan juga sesuatu yang sukar dihindarkan. Nona hai, kata Leong Sing pula, kakakmu tak diketahui berada di mana, sementara mungkin sukar menemukan dia. Syukur dia sudah lolos, pada suatu hari kalian tentu dapat berjumpa kembali. Kini kau akan pergi ke mana? Tidakkah lebih baik pulang dahulu, jika kediamanmu menjadi korban peperangan, maka bolehlah ikut aku ke Kang Lam saja, di sana sedikitnya kau masih dapat mencurahkan tenagamu bagi laskar rakyat. Sebenarnya He Gio kun dapat pergi ke Kim Kehnia, pangkalan Hong Lei Moli, di sana tentu akan jauh lebih mudah mencari kabar tentang diri kakaknya. Tapi ia pun rada khawatir, sebab orang-orang yang pernah ikut mengepung Pek Ho Ako kini berada semua di tempat Hong Lei Moli, betapapun kedua pihak tentu masih kikuk berhadapan. Karena itu setelah berpikir sejenak, akhirnya ia terima baik ajakan Sin Leong Sing itu, memangnya ia pun sudah terkenang kepada Pek Ho Ako yang telah sekian lama ditinggalkan itu. Lantaran Gio kun mengira Kok Siau Hang sudah meninggal, pula merasa Sin Leong Sing adalah seorang kesatria sejati, seorang laki-laki yang baik, sebab itulah kesannya makin hari makin baik, lambat laun Sin Leong. Sing mulai menggantikan kedudukan Kok Siau Hang di dalam lubuk hati Hai Gio kun. Sudah tentu si Nona tidak tahu bahwa sesungguhnya Kok Siau Hang tidaklah mati. Sebenarnya Kok Siau Hang tidak terkena panah musuh, yang terkena panah adalah kudanya. Lantaran jaraknya sangat jauh, ketika dia terjerumus ke dalam jurang, maka dilihat dari jauh oleh Hai Gio Koan dan anggota-anggota Kepang yang sedang bertempur itu, mereka mengira dia terkena panah sehingga Gio kun juga percaya akan cerita tentang kematian Kok Siau Hang. Padahal sesudah terlempar dari kudanya dan jatuh ke jurang, Siau Hang memang mengira dirinya pasti akan terbanting mati. Akan tetapi menghadapi detik antara mati dan hidup itu, setiap orang tentu berusaha mencari hidup. Maka sekuatnya Kok Siau Hang telah berjumpalitan selagi terapung di udara untuk mengurangi daya kecepatan jerumusnya ke bawah, dan sangat kebetulan sekali tempat jatuhnya itu ternyata adalah suatu tanah lumpur di bawah jurang. Waktu itu adalah musim merontok, di tanah lumpur itu penuh berserakan daun-daun kering sehingga mirip kasur yang ngempuk, maka ketika Siau Hang jatuh ke situ, setengah badan terendam dalam lumpur, ia pingsan tidak lama, ketika siuman kembali didapatkan keadaannya ternyata tiada terluka sedikitpun. Ia duduk semadi untuk mengumpulkan tenaga, sesudah tenaga pulih sebagian, ia lantas merangkak keluar dari tanah lumpur itu. Ia coba mendengarkan dengan cermat, sayup-sayup terdengar suara kaki kuda yang riuh, ada pasukan besar sedang berlalu, lama-lama keadaan menjadi sunyi, dapat dipastikan pasukan Mongol itu sudah lama meninggalkan Jing Leongkau. Perasaan kok Siau Hang sangat berat seakan-akan tertekan oleh besi, pikirnya, tampaknya harta pusaka paman hau itu sudah dirampas oleh musuh. Ai, semoga kuku dan haito aku dapatlah menyelamatkan diri. Tapi kalau menurut suara gemuruh pasukan itu kedengarannya seperti menuju ke barat, sesudah mendapatkan barang rampasan itu, kenapa tidak kembali ke lokyang? Siau Hang mendapatkan sebuah sungai dengan air yang jernih, ia mandi sepuasnya untuk membersihkan badan dan mencuci pakaian yang kotor. Ia menangkap pula beberapa ekor ikan, tanpa menghiraukan bau amis lagi, ia lalap ikan-ikan mentah sekenyangnya. Tenaganya bertambah banyak pula, lalu memanjat ke atas lagi. Meski ilmu silat kok Siau Hang tidak punah, tapi memanjat tebing jurang yang beratus meter tingginya itu terasa sangat payah juga. Ketika hampir dekat di atas, tiba-tiba terdengar pula suara derapan kuda lari, ada tiga ekor kuda lewat di jalanan situ tepat di atasnya. Dengan dirang Siau Hang segera hendak berteriak untuk memanggil mereka, tapi sebelum dia bersuara, terdengar salah seorang sedang berkata, bukankah kok Siau Hang itu keponakan gurumu? Seharusnya dia takkan membuat susah pamannya sendiri, hendaklah kau jangan khawatir. Tapi bocah Siko itu berani bersekongkol dengan tartar mongol, mana dia mau berpikir lagi tentang hubungan paman dan keponakan segala kata seorang di bagian depan. Terkejut sekali kok Siau Hang demi mendengar ucapan itu. Sekaligus ia pun tahu orang yang bicara itu adalah Iho Aliong, murid tertua Seng Kuku. Mengapa Iho Aliong memfitnah diriku secara demikian pikir Siau Hang dengan curiga? Segera ia urungkan maksudnya hendak berteriak. Maka dalam sekejap saja ketiga penumpang kuda itu pun sudah pergi jauh. Kok Siau Hang tahu Iho Aliong adalah murid tertua YIM Tianengke, satu sama lain belum pernah bertemu, Siau Hang heran mengapa Iho Aliong sengaja membuat berita keji itu, terang dia memfitnah diriku. Untung aku tadi tidak bersuara. Sungguh aneh, selamanya aku tidak bermusuhan dengan dia, malahan kenal saja belum, dia cuma tahu aku adalah keponakan suhunya, tapi mengapa aku difitnahnya? Begitulah Kok Siau Hang tidak habis paham. Tiba-tiba pikirannya tergerak, dari pengalaman Kiong Kim Hun, dengan kuat dia menuduh Kuku mengincar harta pusaka Paman Hun, bahkan menyangsikan Kuku adalah penghianat yang bersekongkol dengan Mongol. Sekarang muridnya telah memutar balikan persoalan dan memfitnah aku bersekongkol dengan musuh, jangan-jangan di antara kedua persoalan ini ada udang dibalik batu. Tapi bila terbayang olehnya keadaan Seng Kuku yang terluka parah itu, ia menjadi menyesal telah berpasangka jelek terhadap Paman sendiri yang membela harta pusaka yang dikawalnya itu secara mati-matian, malahan. Keselamatannya sekarang entah bagaimana. Bahwasannya Iho Aliong memfitnahnya, yang harus dicurigai hanya Iho Aliong sendiri dan mestinya tiada sangkut lautnya dengan Kuku. Demikian pikirnya pula. Segera ia mempercepat memanjat ke atas. Ketika sampai di atas, dilihatnya ketiga penumpang kuda sudah pergi jauh ke arah barat, dari jauh samar-samar kelihatan mereka terdiri dari dua lelaki dan satu perempuan. Kedua orang itu entah siapa, tapi mereka pasti juga dari kalangan pendekar, aku tidak boleh membiarkan mereka tertipu oleh Iho Aliong, betapapun aku harus menyelidiki persoalan ini hingga jelas, demikian pikir siau hang pula. Sekonyong-konyong terdengar suara kuda meringkik di sebelah sana, ternyata si naga putih telah muncul dari semak pohon sana dan mendekati seng majikan dengan sikap yang jinek dan mesra. Si au hang mengelus-elus bulu suri kuda itu dengan girang, dengan kuda ini tentu dia dapat menyusul ketiga orang tadi. Si naga putih ternyata tidak terluka parah, anak panah itu hanya menancap di bokongnya dan tidak mengenai tulang. Dasar kuda yang sudah terlatih dan cerdik, ketika kok si au hang terpental jatuh, kuda itu tidak berlari pergi, tapi terus berlari ke dalam hutan dan bersembunyi di situ. Segera si au hang mencabut panah yang menancap di bokongnya itu dan memberikan obat luka kepada kuda itu. Lalu ia menemukan pula satu kantongan rangsum kering dari mayat seorang prajurit mongol yang menggeletak di tepi jalan, sehabis makan kenyang, lalu ia cemplak ke atas kuda dan dilarikan dengan cepat. Biarpun terluka bagian bokong, namun lari si naga putih tidak kalah cepat daripada biasanya. Maka sesudah mengejar 1-2 jam, dekat maghrib dapatlah kok si au hang menyusul iho aliyong bertiga. Setelah jalan itu dilalui pasukan besar mongol, suasana menjadi sunyi, sebab itulah ketiga orang itu mengetahui ada orang menyusul dari belakang, mereka rada heran juga. Hai kawan-kawan di depan itu, tunggu sebentar, demikian seru si au hang. Ketiga orang itu menahan kuda mereka dan berpaling, iho aliyong bertanya, siapakah kau, mengapa menyusul kami kes ini? Dari suaranya kok si au hang yakin dia pasti iho aliyong adanya. Sedang kedua orang lainnya adalah suami istri. Terdengar yang perempuan itu mengisiki seng suami, kakak au, orang ini seperti habis lari dari medan pertempuran, kebetulan kita dapat minta keterangan padanya. Pakaian kok si au hang memang sudah compang-camping dan bernoda darah pula meski habis dicuci, pada pinggangnya tergantung pedang, setiap orang dapat menduga dia pasti habis mengalami pertempuran. Maka si au hang lantas menjawab, aku telah membantu kei pang mengangkut perbekalan untuk laskar rakyat di Cilosan, sungguh celaka di tengah jalan telah ke pergok tartar mongol, barang kawalan kami terampas, untung aku berhasil meloloskan diri dan hendak menyampaikan berita buruk ini kepada pihak ke pang. Yang lelaki itu agaknya merasa heran, dia memandang kok si au hang, lalu memandang Iho Aliong pula, katanya kemudian, Cua nih, apakah kau kenal dia? Kiranya suami istri ini diketemukan Iho Aliong di tengah jalan, Iho Aliong sendiri juga mengakui baru lolos dari pertempuran di Jingleong kau, maka kalau apa yang dikatakan kok si au hang memang betul, tentunya Iho Aliong mengenalnya. Tapi tadi Iho Aliong telah tanya siapa kok si au hang, dengan sendirinya timbul rasa curiga kedua suami istri itu, mereka tahu di antara kedua orang, Iho Aliong dan kok si au hang, tentu ada satu yang berdusta. Dengan sendirinya mereka lebih percaya kepada Iho Aliong daripada kok si au hang, Iho Aliong juga yakin suami istri itu tentu lebih percaya padanya, maka dia bertekad akan memojokkan kok si au hang lebih dulu, segera ia menjengek dan bertanya, kau bilang habis membantu kei pang mengawal perbekalan untuk celesan, ku kira ada yang tidak benar. Apa yang tidak benar tanya si au hang? Apakah kau tahu siapa aku ini tanya Iho Aliong? Dulu tidak tahu, tapi sekarang sudah tahu, jawab si au hang. Merasa di balik kata-kata itu ada makna lain, tanpa terasa Iho Aliong melengap. Segera orang perempuan tadi ikut berkata, dahulu kau tidak kenal dia? Memangnya ketika di dalam barisan pengawalan itu kau tidak pernah melihat dia? Ya, tidak pernah melihatnya, kata si au hang. Hektometer, boleh coba kau katakan, siapa saja yang kau kenal di dalam barisan itu jengek Iho Aliong. Banyak sekali orang yang ku kenal, jawab si au hang, misalnya YIM Tianengke, Hai Giyok Hoan, ada pula Kong Sanbok dan ada lagi Kok Si au hang. Nah, kau kenal Kok Si au hang? Bagus sekali, ini namanya tidak digebuk sudah mengaku sendiri, dengur si Ho Aliong pula. Di balik ucapannya itu ia hendak menunjukkan kepada kedua suami istri itu bahwa orang yang kenal Kok Si au hang itu tentunya bukan manusia baik-baik. Maka Kok Si au hang sengaja berlagak bingung, katanya, memangnya apa salahnya? Aku justru sedang mencari Kok Si au hang. Tampaknya kau pun kenal dia bukan? Apakah kau tahu di mana dia berada sekarang? Kau ingin tahu di mana dia sekarang? Bagus, biar ku katakan padamu, jengek Iho Aliong. Kok Si au hang bersekongkol dengan tartar Mongol dan telah merampas harta pusaka kawalan Kepang, sekarang dia sudah berada dalam pasukan musuh, bila kau mau mencari dia, boleh pergi ke markas tentara Mongol sana. Memang Kok Si au hang sengaja memancing dia mengucapkan kata-kata bohong itu, segera ia berlagak tidak percaya, katanya sambil menggeleng, ah, mana bisa? Apakah kau melihatnya sendiri? Persetan, kau berani menyaksikan kata-kataku? Sudah tentu aku menyaksikan sendiri Kok Si au hang menggabungkan diri kepada musuh, seru Iho Aliong dengan gusar. Lalu katanya kepada orang lelaki tadi, Tiong Tai Hiap, tidak perlu banyak bicara lagi, bocah ini pasti begundal Kok Si au hang. Kedua lelaki perempuan itu memang suami istri, nama mereka adalah Tiong Si au hang dan Siang kean pocu, untuk mengetahui riwayat mereka, silakan baka pendekar latah, mereka adalah pasangan pendekar suami istri yang terkenal di kang ou. Bicara tentang kepandaian dan kedudukan, terang Iho Aliong jauh dibandingkan suami istri itu, sebab itulah Iho Aliong tidak bertindak sesukanya. Untuk melabrak Kok Si au hang mengingat adanya Tiong Si au hang dan Siang kean pocu. Dengan kalem kemudian Kok Si au hang berkata, tadi kau tanya aku tahu tidak siapa kau? Sekarang dapatku katakan bahwa aku sudah tahu kau ini adalah Iho Aliong, murid tertua YIM Tiang Go. Dan aku ingin balas bertanya kau, apakah kau pun tahu siapa diriku? Iho Aliong sengaja bersikap menghina, jawabnya dengan menjengek, hektometer, melihat lagakmu, tampaknya kau seperti tokoh Kang ou yang terkenal saja. Lebih baik kau bicara terus terang, siapakah kau sebenarnya? Ha, 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 Kok Si au hang bergelap tertawa. Aku memang bukan tokoh Kang ou yang terkenal segala, tapi setidak-tidaknya kau tentu tahu siapa diriku, sebab aku ini tak lain tak bukan adalah orang yang kau katakan sudah menggabungkan diri ke pasukan Mongol, Kok Si au hang inilah diriku. Belum lenyap suara Kok Si au hang, air muka Iho Aliong tampak berubah hebat, seret, cepat sekali ia terus melolos pedang dan menusuk ke arah Kok Si au hang. Nanti dulu bentak Tiong Si au hu mendadak, sebelum dia sempat mencegah, terdengarlah Iho Aliong sudah menjerit dan duduk setengah tergantung miring di atas pelana, kudanya juga berlari menyingkir ke samping. Tusukan pedang Iho Aliong tadi dilakukan di atas kudanya, tak terduga cuma satu gebrakan saja dia malah tertusuk pahannya oleh pedang Kok Si au hang. Padahal serangan Kok Si au hang lebih belakang daripada tusukan Iho Aliong, namun dapat mencapai sasarannya lebih dulu, sungguh sukar dilukiskan betapa cepat gerak tangannya. Keruan Tiong Si au ho terkejut, sekonyong-konyong ia melompat dari atas kudanya, dengan tipu engkik Tiong Hong, elang menyambar dari udara, pedangnya terus menusuk ke atas kepala Kok Si au hang. Padahal dia baru saja berteriak mencegah serangan Iho Aliong, sebaliknya dia sendiri sekarang menyerang Kok Si au hang secara mendadak, bahkan menggunakan tipu serangan maut, hal ini benar-benar diluar dugaan Kok Si au hang. Cepat pemuda itu mengegus Samlil menangkis, terdengar suara terang yang keras, kedua pedang beradu dan lelatu api munkerat. Kok Si au hang tidak tahan oleh dorongan tenaga lawan dari atas itu, ia terguling ke bawah kuda. Tiong Si au hang menyusul juga menancapkan kakinya ke bawah. Percuma kau mengaku dari kalangan pendekar, kau tahu aturan tidak bentak Si au hang dengan gusar setelah melompat bangun. Tiong Si au hang tidak menanggapinya, tapi ser, 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 beruntun ia menyerang pula tiga kali. Keruan Kok Si au hang tambah mendongkol, ia anggap orang adalah sekomplotan dengan Iho Aliong, maka ia pun balas menggempurnya dengan segenap kepandainya. Bahwasannya mendadak Tiong Si au hang melancarkan serangan maut kepada Kok Si au hang, hal ini juga membuat istrinya, yaitu siang kean pocu, merasa heran, segera ia pun berseru, kakak au, tanya dulu yang jelas barulah bertempur lagi. Tapi pada saat yang sama Iho Aliong yang kegirangan karena merasa dibelah oleh Tiong Si au hang juga berteriak, benar, bocah itu sembarangan membual, hantam saja di adan urusan belakang dia sudah terluka pahanya, walaupun tidak parah, tapi nyalinya sudah cilut, dengan sendirinya ia tidak berani mendekat untuk melabrak Kok Si au hang lagi, yang dia harap lekas Tiong Si au hang membinasakan Kok Si au hang saja. Dalam pada itu Kok Si au hang merasa dongkol karena Tiong Si au hu menyerangnya tanpa sebab, ia pikir orang tentu segolongan dengan Iho Aliong, buat apa aku sungkan padanya. Segera ia mempergencar serangannya dan dilayani Tiong Si au hu dengan sama tangkasnya. Sesudah 2.30 jurus, pertarungan kedua orang itu masih tetap sama kuat, pedang kedua orang berulang-ulang saling bentur, keduanya sama-sama menggunakan ilmu pedang tertinggi, tapi tetap tiada yang lebih unggul. Sekonyong-konyong Tiong Si au hu melompat mundur beberapa tindak, lalu menyimpan kembali pedangnya. Perbuatan ini membuat Kok Si au hang tertegun heran, ia pikir orang belum ada tanda-tanda kalah, mengapa mundur teratur? Padahal kalau pertarungan diteruskan, Kok Si au hang yang telah banyak menggunakan tenaga untuk memanjat tebing jurang tadi akhirnya tentu akan kepayahan. Dalam pada itu terdengar Tiong Si au hu sudah buka suara dengan terbahak-bahak, ha, 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 memang tidak salah lagi, yang kau mainkan memang betul Jitsu Kiam Hoat. Oh, jadi dia ini memang benar-benar Kok Si au hang adanya dengan kejut dan girang siang kean pocu juga berseru. Baru sekarang Kok Si au hang tahu maksud tujuan orang, kiranya Tiong Si au hu menguji ilmu pedangnya untuk mengetahui betul atau tidak apa yang dia katakan tadi. Perlu diketahui bahwa Jitsu Kiam Hoat adalah ilmu pedang pusaka keluarga YI M yang tidak diajarkan kepada orang luar, di dunia ini hanya tiga orang saja yang mahir memainkan ilmu pedang itu, mereka adalah YI M Tian Ngo, Ibu Kok Si au hang serta Kok Si au hang sendiri. Oleh karena kitab pusaka ilmu pedang itu oleh kakek luar Si au hang diberikan kepada putrinya, Ibu Si au hang, sebagai emas kawin, sebab itulah intisari ilmu pedang itu lebih dipahami oleh Kok Si au hang daripada YI M Tian Ngo. Tiong Si au hang terhitung ahli pedang terkenal pula, meski tidak dapat memainkan Jitsu Kiam Hoat, tapi sekali lihat saja ia lantas mengenalinya. Setelah pihak lawan mempercayai dia, selagi Kok Si au hang merasa senang, tiba-tiba terdengar suara ringkikan kuda disertai derapan yang riu. Kiranya Iho Aliong menginsyafi keadaan tak menguntungkan, jalan paling selamat adalah melarikan diri, maka selagi Tiong Si au hu dan istrinya lengah, segera ia keperak kudanya dan kabur. Kuda Iho Aliong adalah kuda mongol pilihan pemberian sebun bok ya, kalau si naga putih tidak terluka tentu dapat menyusulnya, kini bokong naga putih terluka, dengan sendirinya larinya terbatas cepatnya. Menyadari tak mungkin dapat menyusul Iho Aliong, Kok Si au hang hanya menyatakan rasa penyesalannya saja kaburnya pengkhianat itu. Biarlah kelak kita mencari dia lagi, uyar Tiong Si au hu. Kok Si au hu hiap, beruntung sekali hari ini dapat bertemu dengan engkau, aku ingin minta petunjuk sesuatu padamu. Ah, mana aku berani, numpang tanya siapakah nama tuan tanya Si au hang. Tiong Si au hu lantas memberitahukan namanya. Memang sudah lama Kok Si au hang mendengar pasangan pendekar suami istri itu, tentu saja ia sangat girang, katanya kemudian, entah engkau hendak tanya soal apa. Tampak Tiong Si au hu ragu-ragu sejenak, kemudian baru berkata pula, konon hontai wi hon lo enghiong adalah ayah mertua Kok Heng, entah Kok Heng pernah berkunjung ke tempat ayah mertua atau tidak. Peristiwa pembatalan perkawinan Kok Si au hang sudah lama tersiar di dunia kengkau dan sudah tentu diketahui pula oleh Tiong Si au hu. Hanya saja secara resmi Kok Si au hang belum membatalkan ikatan perjodohannya. Itu, jadi layaknya dia masih dianggap menantu keluarga Han, walaupun merasa agak kerikuh menyebut demikian, namun terpaksa Tiong Si au hu bertanya juga padanya. Dengan wajah merah Si au hang menjawab, ya, aku sudah datang ke sana, Han lo enghiong mengalami hal-hal tak terduga, tentunya Tiong Tai Hiap juga sudah tahu. Kami juga pernah mendatangi tempat kediaman ayah mertuamu, kami justru hendak tanya padamu tentang kejadian itu, kata Tiong Si au hu. Aku hanya tahu Han lo enghiong didatangi dua musuhnya yang terbesar, yaitu Se bun bok ya dan Chu kiw bok, mengenai keadaan Han lo enghiong sendiri sampai saat ini pun aku tidak mendapatkan berita yang pasti. Hanya saja aku pun mendapatkan sedikit titik terang mengenai beliau, lalu Si au hang menceritakan apa yang diketahuinya. Sungguh tidak tersangkahan lo enghiong bisa dicelakai oleh kawanan penjahat itu, kata Tiong Si au hu dengan gegetun. Sayang kami masih ada urusan penting, terpaksa lain waktu baru dapat menyelidiki gua bertirai air terjun itu. Segera siang kean pocu ikut bertanya kepada Si au hang, di tempat kediaman ayah mertuamu tersimpan suatu partai harta pusaka, apakah kok Si au hiap mengetahui hal ini? Perbekalan yang dikawal orang-orang kepang kepada laskar rakyat di celesan bukan lain justru adalah harta pusaka yang dimaksud, tutur Si au hang. Tiong Si au hu dan istrinya manggut-manggut, kata mereka, dalam hal ini ternyata I ho al yang tidak berdusta kepada kami. Kalian cuma kebetulan lewat di sini atau sengaja hendak berkunjung kepada Han lo enghiong, tanya Si au hang. Setahunya Han taiwi dan Tiong Si au hu tidak pernah berhubungan. Maka Tiong Si au hu telah menjawab, seorang kawan berjanji dengan aku untuk bertemu di rumah Han lo enghiong. Tak terduga kediaman Han lo enghiong telah hancur dan orangnya juga sudah kabur, kawan yang berjanji itu pun tidak bertemu. Entah Tiong tai hiap ada urusan penting apa, dapatkah aku diberitahu tanya Si au hang? Untuk sejenak Tiong Si au hu berpikir, katanya kemudian, urusan ini terhitung rahasia, tapi kok Si au hu iap mempunyai hubungan rapat dengan Han lo enghiong, tiada halangan ku beritahukan padamu. Apakah kau mengetahui asal-usul harta pusaka yang tersimpan di rumah kediaman ayah mertuamu itu? Kok Si au hang mengira harta pusaka yang dipersoalkan itu adalah milik Han taiwi sendiri, maka pertanyaan Tiong Si au hu itu membuatnya tercengang, jawabnya kemudian, aku pun baru beberapa hari yang lalu mengetahui adanya harta pusaka itu, tentang asal-usulnya tentu saja aku tidak tahu. Nah, ayahnya yang menitipkan harta pusaka itu di tempat tayah mertuamu, kata Tiong Si au hu dengan tersenyum sambil menuding istrinya sendiri, siang kean pocu. Sebenarnya juga tidak dapat dianggap milik ayahku, ujar siang kean pocu dengan tertawa, partai harta pusaka itu adalah hasil usaha orang banyak, ayah bermaksud menyumbangkannya kepada seorang lain melalui Han Longhiong. Kiranya ayah siang kean pocu bukan lain adalah siang kean hok. Asalnya siang kean hok adalah bangsa liau, negeri liau telah dicapulok oleh kerajaan Kim, karena siang kean hok adalah pahlawan yang terkenal, dia terpaksa melarikan diri keluar lautan untuk menghindari penangkapan kerajaan Kim. Dengan cepat 20 tahun telah lalu, kerajaan Mongol berbangkit untuk berebut pengaruh dengan kerajaan Kim, pemerintahan Kim makin hari makin bobrok dan lemah. Pada saat itulah siang kean hok lantas pulang dari tempat pelariannya dengan maksud hendak membangun kembali negerinya, karena keadaan di negeri asalnya masih kurang aman, lalu dia bertugas bagi jengis Khan dan menjadi pembantu utama koksu kerajaan Mongol, sudah tentu maksud tujuannya membangun kembali kerajaan liau tidak berani diketahui oleh orang Mongol. Ketika kerajaan liau musnah, putra Yalu yang komandan pasukan Bayangkara, yang bernama Yalu Goan Ih, telah membentuk pasukan perlawanan dan bercokol di pegunungan Kilian San, selama belasan tahun kerajaan Kim tidak mampu menumpas pasukan pemberontak itu, tapi Yalu Goan Ih juga merasakan kekuatan pasukan sendiri terlalu lemah sehingga tidak dapat berkembang dengan baik. Di bawah perlindungan jengis Khan, lambat laun siang kean hok dapat berhubungan dengan orang-orang liau yang bercita-cita melawan kerajaan Kim, di antaranya adalah dua orang bekas jago pengawal istana liau. Ketika ibu kota liau jatuh, kedua orang itu sempat membawa lari suatu partai harta pusaka istana, harta karun itu lalu diserahkan kepada siang kean hok. Selain itu siang kean hok dan beberapa orang lain juga berhasil menghimpun suatu partai perbekalan yang diringkas menjadi emas intan dan batu permata yang berharga untuk memudahkan penyimpanannya. Mestinya siang kean hok hendak mengirim harta pusaka itu kepada Yalu Goan Ih di Kilian San, tapi dia sendiri berada bertugas di kemah jengis Khan, meski kedudukannya sangat tinggi, tapi apapun juga diabukan bangsa Mongol sehingga tidak pernah mendapat kepercayaan jengis Khan sepenuhnya, maka tidaklah mudah baginya untuk mengirim harta pusakannya itu ke Kilian San. Sampai jengis Khan wafat barulah siang kean hok mendapat suatu kesempatan baik, yaitu ketika dia diberi tugas rahasia mengadakan pergerakan di sekitar kota Lok Yang dan Hai Hong, tapi karena tugasnya ini diberi batas waktu tertentu, ia pun tidak dapat berkunjung sendiri ke Kilian San. Siang kean hok adalah kawan baik Han Taiwi sejak masih sama-sama muda, Han Taiwi diketahui mengasingkan diri di luar kota Lok Yang dan tampaknya tidak mau tahu kejadian dunia luar, tapi sebenarnya ia pun bergerak melakukan perlawanan kepada kerajaan Kim, yang wilayah kekuasaannya meliputi kota-kota Lok Yang dan Hai Hong, cuma orang yang tahu pergerakannya itu tidaklah banyak. Agen rahasia Mongol juga tidak tahu bahwa di luar kota Lok Yang terdapat seorang maha guru persilatan sehebat itu. Maka diam-diam Siang kean hok mengunjungi Han Taiwi untuk menitipkan partai harta pusaka itu di rumahnya serta mohon kawannya itu berusaha mengirimkannya ke Kilian San, dia telah menginap satu malam di rumah Han Taiwi. Itulah sebabnya Lok An Loh dan Y.I.M. Tian Gergau menyelidiki rumah Han Taiwi, Lok An Loh hanya tahu Siang kean hok sebagai wakil kok sumongol, maka ketika dia mendengar berita Siang kean hok bersembunyi di rumah Han Taiwi, dengan sendirinya dia anggap Han Taiwi mempunyai hubungan gelap dengan tartar mengol. Celakanya sesudah Siang kean hok pergi, tidak lama kemudian Han Taiwi lantas terluka oleh Siowlo Im Set Keng Chu Kiwubok dan mengalami kelumpuhan setengah badan. Dengan sendirinya ia tidak dapat mengurus pengiriman harta pusaka titipan Siang kean hok itu dan terpaksa membiarkannya tetap tersimpan di rumah. Di samping itu Siang kean hok sudah mengirimkan berita harta pusaka itu ke Kilian San, ketika akhirnya Yalu Goan I mengetahui adanya titipan harta karun di rumah Han Taiwi, namun waktu itu pasukan besar Mongol sudah menyerbu ke Tiong Goan. Yalu Goan I mempunyai kontak dengan Lok Lim Beng Cubang Sahan di daerah utara, Hang Le Moli, maka dia telah minta Hang Le Moli agar mengirim tenaga bantuan ke rumah Han Taiwi. Karena mengetahui Siang kean pocu adalah putri Siang kean hok, maka Hang Le Moli sengaja mengutusnya bersama Tiong Siong Hau ke sana. Begitulah setelah mendengar cerita Tiong Siong Hau, barulah Kok Siaw Hang mengetahui asal usul harta pusaka itu, pikirnya, pantas PW Eng sendiri pun tidak tahu rahasia ini, kiranya harta pusaka ini menyangkut urusan sebesar ini, sampai-sampai Han Taiwi tidak berani memberi tahu kepada anak perempuannya sendiri. Kini harta pusaka itu telah direbut oleh musuh, kata Siang kean pocu kemudian dengan masgul, sedangkan utusan yang dikirim Yalu Goan Ih juga tidak ketemu, lalu bagaimana baiknya sekarang? Harta yang direbut kedua iblis itu menuju ke barat, muatan kereta keledai itu sangat berat, jalannya tentu lambat, jika kita mengejar dengan cepat mungkin dapat menyusulnya, kata Siaw Hang. Menurut perkiraan Kok Siaw Hang, dengan gabungan dirinya dan Tiong Siaw Hang berdua melawan kedua iblis tua yang terluka itu, andaikan tidak dapat mengalahkan mereka, asalkan jejak mereka sudah diketahui, tentu dapat minta bantuan pihak laskar rakyat di Celesan. Sungguh aneh, sesudah Lok Yang diduduki, seharusnya pasukan Mongol menuju ke selatan, tapi kedua iblis itu tidak kembali ke Lok Yang, mengapa malah menuju ke sebelah barat, kata Tiong Siaw Hu Heran. Arah mereka lebih memudahkan kita merebut kembali harta pusaka itu, peduli apa sebabnya mereka menuju ke barat, lekas kita mengejar saja, ujar siang kean pocu. Begitulah mereka bertiga terus melarikan kuda dengan cepat menguber ke barat. Mereka tidak tahu bahwa di depan mereka ada lagi seorang lain yang sedang mengikuti jejak kedua iblis tua, yaitu Iho Aliong yang melarikan diri tadi. Luka Iho Aliong tidak parah, sesudah dibubungi obat luka, tidak lama darah lantas mampet dan dapat bergerak dengan leluasa. Setelah sekian jauhnya dia melarikan kudanya dan tidak nampak Kok Siaw Hang mengejarnya, maka giranglah hatinya. Pikirnya, meski aku gagal menjebak Tiong Siaw Hu dan istrinya, tapi untung juga aku sendiri selamat. Biarlah nanti kalau aku sudah mendapat bagian rezeki harta karun itu, lalu aku akan mengasingkan diri untuk hidup aman tenteram sampai hari tua. Rupanya antara Y.I.M. Tian Ngo dan Sebun Bok Ya sudah ada janji bila harta pusaka itu berhasil direbut, maka Y.I.M. Tian Ngo akan mendapat satu bagian, cuma dia masih ingin bekerja bagi pihak Mongol, untuk menipu pihak Gikun, dia harus tetap muncul di dunia persilatan sebagai orang tua, maka tentang membagi rezeki segala dia sengaja mengirim muridnya, yaitu Iho Aliong sebagai wakilnya. Pada hari ke-6 dekat Lohor dapatlah Iho Aliong menyusul Sebun Bok Ya dan Cuk Yubo. Rombongan Sebun Bok Ya sedang istirahat di tepi jalan. Jalanan itu menyusuri sebuah bukit, yang sebelah adalah hutan, sebelah lain adalah sungai, di tepi jalan ada sebuah kedai minum. Maka prajurit-prajurit Mongol itu sebagian sedang mengasuh di tepi jalan dan sebagian lain sedang minum-minum di kedai. Sesudah tegur sapa sekadarnya, kemudian Iho Aliong mengajukan permohonannya tentang pembagian harta karun itu. Maka Sebun Bok Ya telah menjawabnya, sudah ku katakan bahwa harta pusaka ini harus diangkut ke Holin untuk diserahkan kepada Kok Su Chun Sing Ho Atong, habis itu kita baru dapat membaginya sama rata sepertiga bagian setiap orang. Tapi, kata Iho Aliong dengan suara rendah, tapi jumlah harta karun itu kan belum diketahui oleh Kok Su, kalau sekarang kita menggelapkannya sebagian kecilkan kita dapat bagian lebih banyak sedikit. Ha, ha, kiranya kau pakai perhitungan demikian, kata Sebun Bok Ya dengan bergelak tertawa. Ini kan untuk kepentingan kita bersama, ujari Ho Aliong. Justru untuk harta karun inilah aku sampai terluka. Oh iya, aku tanya kau, kira bagaimana kau terluka, apa parah tanya Chu Kiu Bok? Jika terluka parah mana dia mampu menyusul kita secepat ini? Lukanya hanya untuk alasan saja, kata Sebun Bok Ya dengan tertawa. Mendengar nada orang rada-rada lunak, Iho Aliong tahu usulnya tadi ada kemungkinan dirundingkan lebih lanjut, maka ia pun berkata pula dengan tertawa, Sebun Ciam Bok Ya adalah orang bijaksana, luka hamba memang tidak berhalangan, namun bila aku kurang cepat melarikan diri, hampir saja aku benar-benar terbinasa di bawah pedang Kok Siau Hong. Apa? Kau bilang Kok Siau Hong? Dia belum mampu Sebun Bok Ya menegas dengan terkejut. Ya, dia yang melukai aku, mungkin dia masih penasaran dan akan mengejar ke sini pula, tutur Iho Aliong. Makanya kau ketakutan dan bersembunyi di sini, Cukiu Bok mengolok-olok. Tapi Sebun Bok Ya lantas menjengek, hektometer, masakah dia berani mengejar kes ini? Tapi dia tidak sendirian, kata Iho Aliong. Dia berkawan dengan sepasang suami istri. Siapakah kedua suami istri itu? Tanya Sebun Bok Ya. Mereka juga tokoh Kim Kehnia, yang lelaki bernama Tiong Siau Hu dan istrinya bernama Siang Kuan Po Chu, tutur Iho Aliong. Meski mereka bukan bawahan Hong Lei Moli, tapi mereka adalah kawan-kawan sehaluan. Aku bertemu mereka di tengah jalan dan bermaksud menipu mereka ikut aku ke sini, dengan demikian Sebun Chiampo akan dapat membekuknya. Tak terduga mendadak datanglah Kok Siau Hang dan membongkar kebohonganku sehingga usahaku gagal sama sekali. Kau bilang istrinya itu bernama Siang Kuan Po Chu tiba-tiba Sebun Bok Ya menegas, agaknya dia sangat menaruh perhatian terhadap nama ini. Iho Aliong mengiakan, ia pun heran mengapa Sebun Bok Ya khusus menanyakannya. Untuk urusan apakah datangnya kedua suami istri itu, apakah kau tahu tanya Sebun Bok Ya pula? Entah, aku tidak tanya mereka, jawab Iho Aliong. Cuma tampaknya mereka sangat memperhatikan harta pusaka keluarga Han ini, mungkin kedatangan mereka juga untuk harta karun ini. Wah, sayang, sayang mendadak Sebun Bok Ya menepuk Paha. Sayang? Sayang apa tanya Iho Aliong terheran-heran. Sayang kau tidak jadi memancingnya ke sini, kalau dia ke sini tentu dapat kita tangkap mereka dan kau pun berjasa besar, kata Sebun Bok Ya. Iho Aliong menjadi bingung oleh keterangan Sebun Bok Ya, meski Tiong Xiaohu dan istrinya cukup ternama, tapi toh bukan yang penting, ia heran mengapa iblis tua ini begitu tinggi menilai mereka. Terdengar Sebun Bok Ya berkata pula, agaknya kau tidak tahu bahwa siang kon pocu itu bukan lain daripada anak perempuan siang kon hok. Memang Iho Aliong hanya tahu siang kon hok adalah pembantu utama Cun Sing Ho Atong, kok su negeri Mongol, ia tidak tahu di dalam urusan ini terdapat pula macam-macam persoalan, maka ia menjadi heran dan berkata, oh, kiranya dia adalah putri siang kon ciam pual, sungguh tak ku duga. Jika begitu kalau kita membekuk suami istri itu kan berarti bersalah kepada siang kon ciam pual. Hektometer, agaknya hal-hal yang kau tak tahu masih terlalu banyak, jengek Sebun Bok Ya, pendek kata coba jawab, apakah kau masih ada akal untuk memancing di akas ini? Kiranya Cun Sing Ho Atong juga sudah mencurigai siang kon hok mempunyai usaha gelap, meski soal titipan harta pusaka siang kon hok di rumah Hon Taiwi itu dilakukan dengan sangat rahasia, namun akhirnya dapat didengar juga oleh Cun Sing Ho Atong. Maka sekali ini Cun Sing Ho Atong sengaja menyuruh Sebun Bok Ya menyelidiki persoalan ini, tujuannya di samping hendak merebut harta karun itu, yang lebih penting lagi adalah menemukan bukti kesalahan siang kon hok. Kini harta karun itu sudah berhasil dirampas, tapi bukti yang diharapkan belum diperoleh, harta karun itu adalah benda mati yang tak dapat bicara, tentunya siang kon hok dapat menyangkal sebagai pemiliknya bila ditanya. Sebaliknya kalau anak perempuannya yang tertawan, untuk menolong anak perempuannya mau tidak mau siang kon hok harus mengakui hubungannya dengan siang kon po cu, lalu asal usul harta karun itu pun tak dapat disangkal pula. Begitulah dengan muka Muram Iho Aliong berkata, jejakku sudah diketahui mereka, kira bagaimana aku dapat menipu mereka pula? Sebun Bok Ya tidak menjawab, melainkan memandang ke arah Cukiu Bok. Cukiu Bok lantas berkata, tidak bisa. Iho Aliong merasa bingung, tanyanya, tidak bisa apa? Sebun Heng, kata Cukiu Bok, bukankah kau ingin aku pergi bersama Ilote untuk membekuk mereka? Memang begitulah pertimbanganku, kata Sebun Bok Ya. Tapi kalau Cuk Heng merasa tidak sanggup, ia terpaksa batalkan saja. Kiranya Cukiu Bok juga mempunyai perhitungan sendiri, pertama, ia kenal kepandaian Kok Siaw Heng yang tidak lemah, bagaimana kekuatan Tiong Siaw Heng dan istrinya juga diketahuinya, maka dia benar-benar tiada kesanggupan untuk mengalahkan ketiga orang itu. Selain itu, ia pun khawatir Sebun Bok Ya mencaplok bagiannya daripada harta karun itu, bukan mustahil Sebun Bok Ya sengaja memancingnya agar bertempur mati-matian, sebaliknya Sebun Bok Ya sendiri lantas mengawal harta karun itu ke Mongol. Sebab itulah Cukiu Bok tidak mau dibodohi, katanya dengan hambar, kepandaian Sebon Heng jauh di atasku, aku memang tidak punya kesanggupan, maka lebih baik engkau saja yang pergi membekuk mereka. Mana aku dapat pergi sekarang kata Sebun Bok Ya dengan kurang senang. Sejenak kemudian tiba-tiba ia berkata pula, betul, Hoa Lyong, bukankah tadi kau mengatakan mereka sedang mengejar kes ini? Jika begitu kita boleh memperlambat perjalanan ini agar tersusul oleh mereka. Itu hanya dugaanku saja, entah tepat atau tidak, jawab Hihoa Lyong. Baiklah, boleh kalian mengasuh lagi lebih lama, begitulah Sebon Bok Ya. Memberi perintah kepada prajurit-prajurit Mongol itu, tentu saja hal ini disambut dengan gembira oleh prajurit-prajurit itu, kembali mereka makan minum sepuasnya, sebagian ada yang merebahkan diri di bawah petohonan yang rindang. Lama sekali Sebon Bok Ya menunggu, Seng Surya perlahan-lahan sudah terbenam di ujung barat, tapi bayangan orang yang ditunggu masih tidak kelihatan. Selagi gelisah dan ada pikirannya hendak berangkat saja, tiba-tiba terdengarlah suara bunyi seruling yang mengelun merdulak sana bunyi burung kenari yang menyejukkan. Waktu ia memandang ke sana, terlihat seorang susing, orang terpelajar, sastrawan, setengah umur sambil meniup seruling sedang berjalan mendatangi dengan langkah berlenggang. Padahal kedai minum itu penuh prajurit Mongol, tapi susing itu tidak ambil pusing, ia pun melangkah ke dalam kedai itu, ia berhenti meniup seruling dan berkata dengan tertawa, permisi, permisi, berikan jalan lewat. Prajurit-prajurit Mongol itu mendelik dengan mendongol, tapi sebunbok ia lantas berkata, kalian tentu sudah cukup minum, boleh bergantian tempat untuk tuan tamu ini. Sudah tentu sebunbok ia mempunyai pandangan yang tajam, ia lihat si susing berani memasuki kedai minum itu di tengah prajurit-prajurit yang bersenjata lengkap tanpa gentar sedikitpun, maka dapat dipastikan bukanlah orang biasa. Apalagi sorot matanya kelihatan bercahaya, suaranya membawa tenaga dalam yang kuat, mungkin sekali dia adalah seorang susing sinting yang berilmu sila tinggi. Dalam pada itu si susing telah mendapatkan sebuah tempat duduk, dia soja ke arah sebunbok ia dan mengucapkan terima kasih, lalu berduduk untuk minum teh. Setelah minum beberapa teguk teh, terdengar ia berseru memuji, ehm, teh sedap, teh enak. Hektometer, teh pahit begitu, apanya yang enak dan sedap. Seorang prajurit Mongol menanggapi dengan tertawa. Susing itu pun menjawab, menurut kitab teh, teh pahit adalah teh yang paling tinggi kualitasnya, habis pahit datanglah manis, inilah yang bagus. Hati sebunbok ia tergerak oleh ocehan susing itu, ia coba mendekatinya dan menyapa, cuon benar-benar orang yang gemar kenikmatan, untung sekali kita dapat bertemu di sini, bagaimana kalau kita mengikat persahabatan? Ha, ha, ha. Bagus, bagus, kau sudi bersahabat dengan aku, sungguh jauh di luar harapanku, jawab susing itu sambil terbahak-bahak. Terus terang, sesungguhnya saat ini aku sedang tongpes, kantong kempes, dan tidak gablek duit sepeserpun. Kebetulan sekali engkau sudi bersahabat dengan aku, bagaimana kalau kau traktir sekalian teh yang kuminum ini sambil bicara ia terus meneguk tehnya sendiri, sama sekali tidak ambil pusing terhadap tangan yang disodorkan sebunbok ia. Diam-diam sebunbok ia mendungkol, ia tahu orang sengaja berlagak bodoh, ia pikir perlu mencari suatu akal untuk menjajalnya. Maka dengan tertawa ia berkata pula, ah, saudara tampaknya sangat suka berkelakar. Mendadak susing itu mendelik dan berkata, oh, jadi kau tidak sudi mentraktir aku? Traktir, pastiku traktir jawab sebunbok ya. Asalkan saudara sudi saja, sayang kedai ini tidak menjual arak, kalau saudara suka berangkat bersama kami, malam nanti kita dapat minum sampai mabuk di dalam kota sana. Dengan lagak kemalas-malasan susing itu menanggapi, aku pun sangat ingin memenuhi perjamuan yang kau janjikan itu, cuma sayang aku tidak ada tempo. Wah, sungguh harus disesalkan, ujar sebunbok ya. Perkenalan dalam perjalanan, habis berpisah urusan pun selesai, kenapa mesti menyesal kata susing itu? Tiupan serulingmu sangat bagus, setelah berpisah nanti, entah kapan baru dapat mendengar pula suara serulingmu, apakah sekarang saudara sudi meniupkan sebuah lagu pula bagiku kata sebunbok ya. Ya, ya, kau telah mentraktir aku minum teh, pantasnya aku harus membalas kebaikanmu ini, jawab si susing dengan tertawa. Jika engkau suka mendengar sesuatu lagu, baiklah akan kutiupkan sebuah lagu yang enak didengar bagimu. Maka mulailah susing itu meniup pula serulingnya. Mula-mula suara seruling mengalun sayup-sayup perlahan, tiba-tiba suara seruling berubah nadanya seakan-akan dari musim semi yang semarak dengan bunga mekar mewangi itu mendadak berganti musim rontok yang kering. Suara seruling berubah menjadi mengharukan dan menyedihkan, seperti orang yang meratap dan seperti menangis pula, makin lama makin menyedihkan. Ketika suara seruling berubah pula, tiba-tiba orang seperti dibawa ke tempat yang penuh salju belaka dengan hawa yang dingin, tanpa terasa prajurit-prajurit mongol itu terkesima, serem tak timbul perasaan rindu kampung halaman dalam hati mereka. Wah, katanya lagu bagus, tapi rasanya aku akan menangis oleh lagu sedih ini, kata sebun bok ya. Sekonyong-konyong ia tersadar, ia pikir, jangan-jangan susing ini sengaja meniup serulingnya ini untuk menghancurkan semangat pasukanku. Baru sebun bok ya hendak membentah agar si susing menghentikan serulingnya, tiba-tiba terdengar suara drapan kaki kuda yang ramai, ada tiga penunggang kuda sedang mendatangi dengan cepat. Ketiga orang ini bukan lain daripada orang-orang yang sengaja ditunggu oleh sebun bok ya. Ketika Tiong Siowho bertiga mengejar tiba, dari jauh dia sudah mendengar suara seruling itu, ia menjadi girang dan berkata, aha, seorang kawan maik sudah berada di sana, kita tidak perlu khawatir lagi dan boleh menghadapi kedua iblis itu dengan tabah. Dengan girang siang kean pocu juga berkata, ya, sungguh tidak nyana orang yang berjanji untuk bertemu dengan kita di rumah Hon Loeng Hiong itu kiranya adalah dia. Sebenarnya kok Siowho sedang khawatir tak dapat melawan kedua iblis itu, ia menjadi bingung dan tercengang mendengar ucapan suami istri itu, segera ia bertanya, siapakah orang yang meniup seruling itu? Bu Lim Tian Kiao jawab Tiong Siowho. Aha, kiranya dia adanya. Sungguh kebetulan sekali dan benar-benar kita tidak perlu khawatir lagi, seru Siowho dengan girang. Dalam pada itu para prajurit Mongol itu sedang dalam keadaan mabuk dan linglung oleh suara seruling, kedatangan kok Siowho bertiga ternyata tak diperhatikan mereka, seakan-akan tidak melihat dan tidak mendengar. Chu Kiyu Bok segera membentak, Bagus, kok Siowho berani benar kau pun datang ke sini. Kau boleh minum teh ke sini, memangnya aku tidak boleh jawab Siowho acuh tak acuh. Tanpa mempedulikan Chu Kiyu Bok, mereka bertiga lantas melompat turun dari kuda dan melangkah masuk ke dalam kedai. Chu Kiyu Bok memandang sekejap ke arah Sebu Nbok Ya, tapi Sebu Nbok Ya menggoyang tangannya, sorot matanya sebaliknya diarahkan kepada susing peniup seruling sebagai tanda ada lawan tangguh yang sedang dihadapi, ketiga orang yang baru datang itu boleh dikesampingkan dahulu. Sedang Chu Kiyu Bok merasa heran dan ragu-ragu, tiba-tiba terdengar beberapa prajurit mulai menangis terseduh sedan. Sekonyong-konyong Sebu Nbok Ya berbangkit sambil membentak, tidak perlu meniup lagi suara bentakan yang menggeledek itu mengacaukan suara seruling sehingga prajurit-prajurit mongol itu seperti baru sadar dari bermimpi dan saling pandang dengan jengah. Susing itu pun terkesiap, ia pikir si iblis tua ini ternyata benar memiliki kepandayan sejati, agaknya tidak boleh dipandang enteng. Lalu ia menaruh serulingnya ke bawah dan berkata dengan hambar, sudah cukup? Ha, ha, kiranya Tem Pue Chu adanya, sungguh aku ini sudah lamur, seru sebunbok ya dengan mengakat. Numpang tanya Tem Pue Chu, ada petunjuk apakah kedatanganmu ini? Kiranya Susing itu bernama Tem Ihtiong, sebenarnya dia adalah Pue Chu atau Pangeran Kerajaan Kim, karena tidak puas terhadap politik Raja Kim yang kejam, dia telah minggat dari istana dan berkelana di dunia Kang Ou sehingga terkenal sebagai seorang pendekar kelana, orang pun memberi julukan Bu Lim Tian Kiao, si bandit budiman dunia persilatan, padanya. Istri Bu Lim Tian Kiao bernama Lian Jing Hun, sedang istri Alu Go An Ih bernama Lian Jing Xia, istri masing-masing adalah saudara sekandung, maka dugaan Tiong Xiaohu memang tidak keliru, Bu Lim Tian Kiao memang betul adalah utusan Yalu Go An Ih, kisah Bu Lim Tian Kiao dapat diikuti dalam cerita pendekar latah. Bu Lim Tian Kiao tiba lebih dulu di rumah Hon Taiwi, lantaran mengetahui harta pusaka simpanan telah dirampas orang, maka dia tidak menunggu lagi kedatangan Tiong Xiaohu dan istrinya, tapi terus mengikuti jejak kedua iblis tua ini. Begitulah maka Bu Lim Tian Kiao lantas menjawab dengan tertawa, bukankah tadi kau bilang mentraktir aku minum teh? Kedatanganku ini tiada lain adalah ingin menikmati teh suguhanmu. Berulang-ulang tempwe cu menggoda aku, sebenarnya ada maksud apa kata sebun bok ya dengan asran. Aku bicara dengan betul, bukankah sudah kukatakan tadi bahwa aku sedang rudin, tidak berduit sepeserpun, kata Bu Lim Tian Kiao. Karena kau mengajak bersahabat dengan aku, antara sahabat harus saling memberi bantu keuangan, makanya terpaksa aku harus minta kredit padamu. Oh, pahamlah aku, jadi maksud kedatanganmu ini adalah untuk partai harta karun ini kata sebun bok ya. Hi, hi, sedikit pun tidak salah, cepat juga kau memahami maksudku, ujar Bu Lim Tian Kiao dengan menjenek. Diam-diam sebun bok ya terkejut dan berkhawatir, pikirnya, Bu Lim Tian Kiao dan Xiao Go Kankun adalah dua tokoh aneh dunia persilatan yang sama menonjolnya, untung sekarang hanya dia sendiri yang datang, mungkin aku masih sanggup melayaninya. Walaupun hatinya terkejut, namun sebun bok ya tidak sedih unjuk kelemahan, segera ia pun balas menjenek, ha, ha, bila mana saudara bermaksud mengincar harta pusaka ini, rasanya kau pun perlu memperlihatkan sedikit kepandayan kepada aku. Tentu, sudah tentu jawab Bu Lim Tian Kiao dengan tertawa. Mana aku dapat mengambil barangmu tanpa pamer sedikit permainanku? Baiklah, biar aku meniupkan lagi sebuah lagu bagimu. Berulang kali Tempue Chu mempermainkan aku, engkau terlalu memandang rendah kepada diriku yang sudah tua ini, kata sebun bok ya dengan gusar. Tempue Chu, Sekalipun kau adalah jago nomor satu di negeri Kim, tapi aku pun bukan orang yang tak bernama, hari ini beruntung dapat bertemu, bagaimana kalau kita coba-coba saja di sini? Orang yang minta aku meniup seruling tadi adalah kau, sekarang kau pula yang melarang aku meniup seruling. Sebenarnya apa-apaan kau ini, kata Bu Lim Tian Kiao dengan tertawa. Sudahlah, pedulika suka atau tidak suka, yang pasti aku harus meniup sebuah lagu pula. Habis berkata kembali ia tempelkan seruling ke mulutnya dan mulai meniup lagi. Suara seruling tajam melengking, lagu yang dibawakan adalah sebuah syair gubahan penyayu Ong Chi Hoan di zaman dinasti Tong. Sembari meniup seruling ia pun melangkah keluar kedai itu dengan perlahan. Syair yang dibawakan Temi Tiong itu mengandung semangat mengelola laksana ombak samudera yang mendebur-debur sehingga membuat yang mendengar seakan-akan ikut tergulung ke tengah gelombang yang mendampar-dampar, biarpun tokoh macam sebuah bokia yang memiliki luakang tinggi, tidak urung pikiran pun terpengaruh dan kacau. Lekas sebuah bokia tenangkan diri, bentaknya, kau berani memandang rendah padaku. Segera ia keluarkan hoa hiatu tingkat tinggi, ia menghantam dengan keras. Bulim Tian Kiao tersenyum, katanya, Ah, mana aku berani berbareng serulingnya bergerak, seketika terpencar berarus ratus bayangan seruling, angin pukulan berbau amis yang dilontarkan sebuah bokia itu tersampuk buyar, bahkan bayangan seruling yang dingin berbalik mengurung rapat sebuah bokia. Suara seruling sudah berhenti, namun sisa nadanya seakan-akan belum lenyap. Sebuah bokia merasa suara seruling tadi seakan-akan membawa hawa pedang yang dingin, hampir-hampir pikirannya terpengaruh pula, tanpa terasa pukulan hoa hiatu yang hebat itu kena dipatahkan oleh bulim Tian Kiao. Keruan sebuah bokia terkejut, cepat ia melompat mundur dua-tiga tindak untuk tenangkan diri pula. Kiranya kakek guru bulim Tian Kiao adalah seorang kosen yang serba mahir baik ilmu silat maupun ilmu surat, sastra, waktu dia menciptakan permainan seruling yang disebut Chihousin Sian, seruling sakti akhirat, setiap gerak serangan diberi nama satu bait syair tong, ketika melancarkan tiap-tiap tipu serangan itu pun disertai dengan nada seruling yang tepat. Dengan meniupkan lagu itu bukan maksud bulim Tian Kiao hendak memandang rendah kepada sebuah bokia, tapi dia ingin memupuk dulu perasaan sendiri agar bersatu dengan nada suara seruling sendiri untuk kemudian melancarkan tipu serangan, dengan begitu dapatkah menghasilkan serangan yang hebat. Betapapun sebuah bokia juga seorang tokoh, meski terdesak tidak menjadi bingung. Sambil menggertak kedua tangannya lantas menghantam sekaligus, tangan kiri menggunakan kimna Ji Hoat, tangan kanan tetap menyerang dengan hoa hiatu yang berbisa. Ha, ha, jangan buru-buru, dengarkan dulu serulingku dengan tertawa bulim Tian Kiao kembali meniup serulingnya dengan berlenggang senaknya, ia telah keluarkan ginkang yang hebat mengiringi nada seruling sehingga serangan sebuen bokia itu gagal total, ujung baju saja tidak mampu menyengolnya. Ketika bulim Tian Kiao sudah selesai meniup satu lagu barulah serulingnya bekerja dengan hebat. Katanya, kau ingin berkenalan benar-benar dengan aku bukan? Nah, sekarang boleh kau rasakan kelihayanku berbareng serulingnya terus menuding ke sana dan menotok ke sini dengan perubahan yang sukar diduga. Sebuah seruling kecil di tangan bulim Tian Kiao ternyata dapat dimainkan dalam gaya bermacam senjata yang berbeda, yang diarah pun selalu tempat mematikan di tubuh musuh. Hoa hiatu yang dikeluarkan sebuen bokia kini benar-benar mati kutu, di bawah serangan bulim Tian Kiao sedikitpun ia tidak mampu balas menyerang lagi dan cuma dapat menangkis belaka. Diam-diam ia menarik napas dingin dan mengakui Tem Ihtiong memang bukan bernama kosong dan tidak malu mendapat julukan bulim Tian Kiao.